Pada saat yang sama. Istana Kekaisaran, Istana Kekaisaran Emas. Kaisar duduk di singgah sana naga, menatap keluar pintu, wajahnya penuh kekhawatiran. Semua pejabat sipil dan militer berdiri di Istana Kekaisaran, tapi tidak ada yang berbicara. Seluruh Istana Kekaisaran Emas menjadi sunyi senyap, dan suasananya sangat berat. Desir. Tiba-tiba, dua lelaki tua muncul di Istana Kekaisaran Emas, aura mereka menekan hati orang-orang. Itu adalah Kaisar Hong dan Penatua Kin. Salam, Penatua Kin. Salam, Tuan Kaisar Hong. Semua pejabat sipil dan militer berlutut dan memberi hormat. Kaisar juga segera berdiri, memandang mereka berdua, dan bertanya dengan gugup, Kakek, Penatua Kin, apakah Anda sudah menemukan haotian? Setelah Kinfei yang pergi, Kaisar, Kaisar Hong, dan Penatua Kin memimpin Tentara Kirin, berbagai markis, dan penegak Istana Ilahi kembali ke Istana Kekaisaran. Namun ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa Pangeran Cilik sebenarnya telah menghilang. Dan para pengawal, pelayan Istana, dan Kasim yang melindungi Pangeran Cilik semuanya telah meninggal. Dengan kata lain, tidak ada yang tahu bagaimana Pangeran Cilik menghilang. Tanpa keraguan. Apakah itu Kaisar, Kaisar Hong, atau Penatua Kin, mereka semua sangat marah. Karena Pangeran Cilik berbeda dengan Pangeran Sulung. Pangeran tertua adalah anak tidak sah dari Zugewouhou. Bahkan jika Kinfei yang tidak membunuhnya saat itu, setelah melenyapkan leluhur iblis dan guru ke Kaisaran, Kaisar secara pribadi akan membunuhnya. Namun Pangeran Cilik adalah keturunan murni dari Kelancin. Seseorang harus mengetahuinya. Saat ini, keturunan Kelancin, selain putri-putri itu, hanyalah Kinfei yang dan Pangeran Cilik. Dengan kata lain. Saat ini, di seluruh Kelancin, selain orang-orang tua ini, hanya ada dua laki-laki. Ini terkait dengan warisan garis keturunan Kelancin. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Kaisar Hong dan Penatua Kin segera memimpin para penegak Istana Ilahi dan tentara Kirin untuk mencari keberadaan Pangeran Cilik. Kali ini, dia tidak kembali sampai sekarang. Kaisar Hong memandang Kaisar dan menggelengkan kepalanya, saya mencari di seluruh kota Kekaisaran, tetapi saya tidak menemukan jejak Hautian. Tidak. Kaisar segera pingsan tanpa daya. Penatua Kin berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Hong dan saya telah menganalisisnya. Seharusnya kilin air dan kilin tintalah yang menculik Pangeran Cilik. Kilin air dan kilin tinta. Kaisar mengerutkan kening. Iya. Saat kami berada di keluarga Lu, mereka membuka gerbang teleportasi dan melarikan diri. Kami semua mengira mereka akan pergi ke Laut Reinkarnasi. Tapi sebenarnya, mereka seharusnya datang ke Istana Kekaisaran. Kata Kin Tua. Sial, sial. Hautian hanyalah seorang anak kecil. Mengapa kamu ingin menumpangkan tanganmu padanya? Kaisar berkata dengan marah. Justru karena dia masih anak-anak maka dia mudah dikendalikan. Lagipula, Fei yang memiliki perasaan yang mendalam terhadap Hautian. Jika aku adalah leluhur iblis, aku tidak akan melepaskan tawar-menawar yang bagus. Kin Tua menghela nafas. Apa yang kita lakukan sekarang? Kaisar menatap mereka berdua tanpa daya. Jika Hautian jatuh ke tangan leluhur iblis, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, kita harus siap secara mental. Lagipula, metode fin leluhur terlalu brutal. Kata Kaisar Hong. Dengan kata lain, kemungkinan Pangeran Cilik bertahan hidup sangat kecil. Tatapan Kaisar bergetar ketika dia melolong dalam kesedihan, kami tidak tahu apakah Fei yang sudah mati atau masih hidup, dan kami juga tidak tahu di mana Hautian berada. Mungkinkah surga benar-benar ingin menghancurkan kin besar kami? Tenang. Kita bisa tidak mempercayai orang lain, tapi kita tidak bisa mempercayai Fei yang. Dia pasti akan selamat. Kaisar Hong berteriak. Itu benar. Fei yang tidak mengandalkan keberuntungan untuk mencapai posisinya saat ini. Mundur selangkah, bahkan jika Fei yang mati dalam pertempuran dan Pangeran Cilik terluka, Anda tetap ada, Yang Mulia. Garis keturunan grid kin kita tidak akan pernah terputus. Kata Kin Tua. Kaisar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, jika Fei yang mati dalam pertempuran, akankah leluhur iblis melepaskan kita? Tentu saja tidak, apalagi masih ada Mu Tianyang. Mu Tianyang. Mata Kaisar Hong berkedip. Dia berbalik untuk melihat ke arah Kin Tua dan berkata dengan suara yang dalam, saat Fajar tiba, segera menuju ke sembilan provinsi dan hancurkan altar teleportasi lembah kupu-kupu. Apa maksudmu? Kin Tua terkejut. Mu Tianyang saat ini berada di benua terlupakan, dan gerbang spasial juga berada di tangan Snow Python. Selama altar teleportasi dihancurkan, dia tidak akan bisa kembali ke kekaisaran Kin Besar. Kata Kaisar Hong. Ini memang bisa mencegah Mu Tianyang kembali untuk membalas dendam. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika Fei yang benar-benar mati dalam pertempuran, ketika leluhur iblis datang, kita tidak akan punya jalan keluar. Kata Kin Tua. Kaisar Hong mengepalkan tangannya dan berkata, jika momen itu benar-benar tiba, kita akan bertarung sampai mati dengan leluhur iblis. Ya. Paling buruk, kita akan mati. Apa yang perlu ditakuti oleh keturunan klan Cinku? Kaisar tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tegas. Kintua memandang Kaisar Hong dan Kaisar dan mengangguk, baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Meskipun suasana di ruang tahta sangat berat, di luar kota kekaisaran dan bahkan sembilan provinsi, saat ini suasana tenang. Orang-orang masih melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan seperti biasa. Ini karena Kaisar Hong dan Kaisar sengaja memblokir berita tentang leluhur iblis dan Mu Tianyang. Bagaimanapun, kedua iblis ini bukanlah monster yang menakutkan. Jika berita ini menyebar, Kin besar pasti akan mengalami kekacauan. Karena ini. Dunia tidak mengetahui bahwa pada saat ini, di Pulau Naga Iblis, pertempuran para dewa yang tak tertandingi sedang terjadi. Lautan Reinkarnasi, Pulau Naga Iblis Senjata ilahi, seni ilahi, jiwa pertempuran, mereka terus-menerus berbenturan dalam kehampaan. Langit yang sudah suram menjadi semakin suram saat ini. Aura mengerikan menderu dalam kehampaan. Di laut mati di bawahnya, ombak besar menutupi langit. Kilin darahnya masih baik-baik saja. Dengan dua senjata ilahi yang luar biasa di tangan, itu sudah cukup untuk bersaing dengan Simakun. Tapi Tang Hai dan Zhao Tai Lai sudah terluka di bawah pengepungan Hei Mote Tawang dan Kilin Air. Kelemahan ekspresi mereka tidak bisa disembunyikan. Di sisi lain medan perang. Situasi Qin Fei Yang juga berbahaya. Entah itu Lin Yi Yi, Lu Zheng, atau Kai Sarchen, mereka semua terlihat acuh-ta'acuh sepanjang waktu. Engah. Qin Fei Yang memuntahkan setegup darah dan menabrak penghalang darah Kilin yang meremehkan seperti meteorit. Penghalang yang terfragmentasi segera hancur. Mata Simakun berbinar, dan dia segera mendapat ide untuk melarikan diri dengan Demon Capital. Tetapi. Ketika dia melihat situasi Qin Fei Yang, sedikit ejekan muncul di matanya, dan dia menghilangkan gagasan untuk melarikan diri. Kalau terus begini, Lin Yi Yi bisa membunuh Qin Fei Yang tanpa perlu leluhur iblis keluar dari pengasingan. Kenapa dia tidak melawan? Apakah memang ada hubungan antara dia dan aku? Pada saat penghalang itu hancur, ekspresi acuh-ta'acuh Lin Yi Yi akhirnya menunjukkan sedikit perubahan. Dia memandang Qin Fei Yang dan mencoba mengingat, tetapi tidak ada kesan dalam ingatannya. Simakun memperhatikan kelainan Lin Yi Yi. Kelopak matanya tiba-tiba bergerak-gerak, dan dia dengan cepat berteriak, Yi Yi, jangan tertipu olehnya. Dia mencoba menipuku. Tipu aku. Lin Yi Yi sedikit terkejut, dan ekspresinya tiba-tiba berubah dingin lagi. Dia mendengus dingin, tentu saja, dia orang yang terkutuk. Kaisar Chen dan Lu Yun tidak berhenti sama sekali. Mereka terus menyerang Qin Fei Yang. Engah. Qin Fei Yang memuntahkan seteguk darah. Seperti meteor, dia jatuh ke laut mati di bawahnya. Air lautnya memang menusuk tulang, namun tak mampu menghilangkan ketidakberdayaan dan rasa sakit di hatinya. Keluarga yang paling aku berhutang, wanita yang kuanggap sebagai saudara perempuanku, telah menjadi musuhku. Mengapa menjadi seperti ini? Astaga, kapan kamu akan berhenti menyiksaku? Qin Fei Yang meraung. Ketidakberdayaan dan rasa sakit di hatinya berubah menjadi kemarahan yang sangat besar. Semua ini hampir membuatnya pingsan, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Fei Yang, pikirkan tentang apa yang Paman Yan katakan padamu saat dia bunuh diri. Desahan Luo Qingzu terdengar. Paman Yan. Qin Fei Yang terkejut. Ingatan berdebu muncul tak terkendali di benaknya. Fei Yang, kamu harus mendengarkanku. Jangan tertipu oleh binatang buas ini. Saya tidak takut mati. Tuan Tuaren dan yang lainnya tidak takut mati. Kamu harus berusaha sekuat tenaga. Hanya dengan cara ini kamu dapat memiliki kesempatan untuk membunuh mereka dan mengembalikan kedamaian ke Great Qin. Singkatnya, jangan takut karena kami. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan merasa tidak bahagia, tetapi kita juga akan semakin menyalahkan diri sendiri. Air laut yang dingin membungkus Qin Fei Yang. Kata-kata Yan Nanshan sebelum kematiannya terus bergema di benaknya. Paman Yan, apakah ini yang kamu sadari? Qin Fei Yang bergumam. Mungkin. Ini bukan hanya kesadaran Yan Nanshan, tetapi juga kesadaran kakeknya, kakeknya, Tuan Tua, dan Ren Wu Shuang. Bahkan Yan Wei dan Jiang Zeng Yi pasti berpikiran sama saat ini. Sosok dan wajah terus terlintas di benaknya. Perlahan-lahan, senyuman muncul di wajah Qin Fei Yang. Ya, setiap orang memiliki kesadaran ini. Untuk apa dia menyalahkan dirinya sendiri? Apa yang membuat Anda merasa bersalah? Sebelum memasuki Pulau Naga Iblis, dia sudah bersiap menghadapi semua ini, jadi tidak perlu terlalu banyak berpikir. Terima kasih, Pak Man Yan. Qin Fei Yang menatap laut dan bergumam pelan, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan mengecewakan Anda. Setelah mengatakan itu, dia berjalan selangkah demi selangkah. Aura agung perlahan menyebar dari tubuhnya. Air laut di sekitarnya menguap dengan kecepatan yang mengerikan. N. Di atas laut. Semua orang dan semua binatang berhenti pada saat ini dan melihat ke laut mati. Aura ini. Bisik Raja Iblis Hitam. Dalam keadaan kesurupan, dia seperti melihat seekor binatang terbangun. Tuan Muda, saya tahu Anda bisa melakukannya. Zhao Tai Lai bergumam. Mata Tang Hai juga menunjukkan senyuman langka. Mustahil. Salah satunya adalah wanita yang paling dia sayangi, dan yang lainnya adalah kakek dan kakek yang paling dia hormati, yang paling dia berhutang budi. Bagaimana dia bisa memiliki kesadaran ini? Tapi Aura ini. Si Makun bergumam, matanya penuh rasa tidak percaya. Meskipun Aura ini tidak kuat, itu membuatnya merasa panik. Guyuran. Laut melonjak. Qin Fei yang keluar dari laut selangkah demi selangkah. Ekspresinya tidak lagi menunjukkan rasa sakit dan putus asa seperti sebelumnya. Dia tampak seperti orang yang lewat yang tidak ada hubungannya dengan semua ini. Matanya sangat tenang. Tampilan ini. Tidak. Dia pasti sedang melakukan suatu akting. Dalam menghadapi hal yang begitu kejam, dia tidak akan pernah cukup kejam untuk menyakiti Lin Yi dan Kaisar Chen. Si Makun menggelengkan kepalanya. Meskipun dia belum pernah berhubungan dengan Qin Fei yang sebelumnya, dia tahu karakternya dengan sangat baik. Ada satu hal yang tidak akan pernah bisa dilepaskan oleh pria ini. Itu adalah perasaannya. Perasaannya terhadap Lin Yi, Lu Yun, dan Kaisar Chen tidak akan pernah bisa dihapuskan. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan dengan berpura-pura. Yi, bunuh dia. Si Makun tersenyum galak dan berteriak pada Lin Yi. 1832 Ketika Lin Yi mendengar ini, dia memandang Qin Fei yang dan berkata, Kamu benar-benar beruntung. Kamu bahkan tidak bisa mati seperti ini. Jika aku mati begitu saja, mengapa leluhur iblis begitu takut padaku? Qin Fei yang memandang Lin Yi dan berkata sambil tersenyum. Tuan takut padamu. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dengan lambayan tangan Lin Yi, aura Kaisar Chen dan Lu Yun meletus. Mereka menyerang Qin Fei yang lagi. Jika tidak, mengapa leluhur iblis bersembunyi dariku untuk menyatu dengan tubuh dewa? Qin Fei yang maju selangkah, melintasi Lu Yun dan Kaisar Chen dalam sekejap, dan mendarat di depan Lin Yi. Apa? Ekspresi Lin Yi berubah. Qin Fei yang memandang Lin Yi dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, Maaf. Meskipun saya tidak ingin melakukan ini, kamu harus mati sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat lengannya dan menamparkan gelabela Lin Yi. Ah! Dengan teriakan menyakitkan, kepala Lin Yi langsung meledak di kehampaan. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Ini. Wajah Simakun tampak kusam. Dia tidak bisa mempercayainya. Itu bukan akting. Dia benar-benar ingin membunuhnya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Qin Fei yang bisa begitu kejam. Setan hitam Tetau Wang dan Kirin Air juga memandang Qin Fei yang dengan ekspresi tercengang. Awalnya mereka seperti Simakun. Mereka mengira Qin Fei yang sedang berpura-pura. Tujuannya adalah mencari kesempatan untuk menyelamatkan Lin Yi dan Lu Yun dari tangan mereka. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan membunuh mereka secara langsung. Dan tidak ada keraguan. Ya Tuhan! Pemuda macam apa ini? Dia bahkan bisa membunuh wanita yang paling dia sayangi tanpa ampun. Hatinya terbuat dari besi. Jika kamu bahkan tidak memiliki kesadaran ini, bagaimana kamu bisa melenyapkan leluhur iblis? Qin Fei yang menatap Simakun dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Melihat senyuman di wajah Qin Fei yang, Simakun dan yang lainnya merasakan kepanikan dari lubuk hati mereka. Astaga! Tiba-tiba, Simakun melambaikan tangannya, menggulung Win Moon Pavilion, dan berteleportasi. Simakun, apa yang kamu lakukan? Raja Iblis Hitam meraung. Dia benar-benar meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian. Simakun berkata tanpa menoleh, leluhur iblis akan segera keluar dari pengasingan. Kamu harus menghentikan Qin Fei yang berengsek. Setan hitam Teta Wang dan Kilin Air sangat marah. Melarikan diri. Apakah kamu mendapat izinku? Blut Kirin tersenyum muram. Dia juga menggunakan teleportasi. Membawa pedang pembulu darah naga bersamanya, dia mengejarnya seperti sambaran petir. Tang Hai dan Zhao Tai Lai sadar kembali dan segera menyerang Raja Iblis Hitam dan yang lainnya. Karena begitu Simakun lolos, mereka bertiga, Kilin Air, dan Kilin Tinta pasti tidak akan berani melanjutkan pertarungan. Oleh karena itu, mereka harus mengikat mereka dan mencegah mereka melarikan diri. Bagaimanapun, ini adalah lima dewa perang. Begitu mereka melarikan diri, masalah mereka tidak akan ada habisnya. Seperti yang diharapkan. Iblis Hitam Teta Wang dan Kilin Air saling memandang dan menganggup pada saat bersamaan. Mereka segera berpencar ke segala arah dan lari ketakutan. Berengsek. Tang Hai dan pria lainnya sangat marah. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa melarikan diri hari ini. Qin Fei Yang tersenyum dan mengirim tubuh Lin Yi ke dalam kastil. Kemudian, dia mengaktifkan Walk Formula dan mengejar Raja Api. Namun, pada saat ini, Kaisar Chen dan Lu Yun tiba-tiba muncul di depan Qin Fei Yang dan bergegas menuju Qin Fei Yang dengan panik. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang terkejut. Zhao Tai Lai dan pria lainnya juga terkejut. Bukankah Lin Yi sudah mati? Mengapa Kaisar Chen dan Lu Yun masih menyerang Qin Fei Yang? Dan tatapan dingin itu tidak berubah sama sekali dari sebelumnya. Haha. Qin Fei Yang, kamu masih belum tahu. Lin Yi yang kamu bunuh sebelumnya bukanlah tubuh asli Lin Yi sama sekali. Raja Api tertawa dengan muram. Bukan tubuh asli Lin Yi. Zhao Tai Lai dan pria lainnya saling memandang. Bukan tubuh aslinya. Mungkinkah itu tiruan? Tapi itu tidak benar. Klon tersebut hanyalah tubuh energi tanpa daging dan darah. Tapi ketika Lin Yi meninggal sebelumnya, ada darah dan daging. Seni ketidakpedulian tidak sesederhana itu. Mereka yang mengembangkan seni ketidakpedulian dapat menggunakan darah mereka sendiri untuk memadatkan tiga klon. Ketiga klon ini semuanya ada dengan daging dan darah. Dengan kata lain, kamu baru saja membunuh sebuah klon. Lagi pula, siapapun yang dikendalikan oleh Eye of Indifference, tidak peduli seberapa jauh atau di mana mereka berada, Lin Yi dapat mengendalikan mereka. Misalnya, dia bisa mengendalikan Kaisar Chen dan Lu Yun untuk menghancurkan diri sendiri dan bahkan bunuh diri di depanmu. Jika mereka benar-benar bunuh diri di depanmu, kamu pasti akan kesakitan. Jadi, jangan kejar kami. Cepat pikirkan bagaimana menghadapi Lu Yun dan Kaisar Chen. Raja api tertawa lagi dan lagi. Tawanya penuh sarkasme. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggupkan kepalanya menyadari. Tuan muda, apa yang akan kamu pilih sekarang? Tang Hai dan pria lainnya melirik Qin Fei yang dan mengejar Raja api dan Raja Tianwu. Awalnya, mereka mengira selama Lin Yi terbunuh, Kaisar Chen dan Lu Yun akan bangun. Tapi mereka tidak menyangka itu hanya tiruan. Sekarang, Qin Fei yang dihadapkan pada pilihan lagi. Haruskah dia menjadi kejam dan membunuh Kaisar Chen dan Lu Yun? Atau terus disiksa oleh Kaisar Chen dan Lu Yun? Penghancuran diri. Bunuh diri. Qin Fei yang bergumam. Melihat kedua lelaki tua di depannya, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Kakek, kakek, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Serahkan sisanya pada cucumu. Setelah mengatakan itu, Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan dua sinar merah darah terbang keluar dan langsung menuju ke alis Kaisar Chen dan Lu Yun. Darah tiba-tiba terciprat. Keduanya perlahan jatuh. Kemudian, Qin Fei yang mengirim kedua mayat itu ke kastil, lalu melihat ke arah kemana Simakun dan Blut Kirin pergi. Selangkah demi selangkah, dia menghilang antara langit dan bumi. Di dalam kastil, melihat mayat Kaisar Chen dan Lu Yun, Ling Yun Fei dan yang lainnya merasa sedih. Qin Xi kecil tidak perlu membunuh mereka. Selama dia menghancurkan budidaya mereka dan membunuh Lin Yi Yi, efek Eye of Oblivion secara alami akan hilang. Serigala bermata putih bergumam. Apakah menurutmu Tuhan ini tidak memikirkan hal ini? Iblis batin menghela nafas. Lalu kenapa dia membunuh Kaisar Chen dan Lu Yun? Serigala bermata putih bingung. Baru saja, Raja Api berkata dengan sangat jelas bahwa dimanapun Kaisar Chen dan Lu Yun berada, Lin Yi Yi dapat mengendalikan mereka. Jika dia hanya menghancurkan budidaya mereka, jika mereka benar-benar bunuh diri di depan Tuhan ini, Tuhan ini pasti akan lebih menderita seperti yang dikatakan Raja Api. Jadi, lebih baik bunuh mereka sendiri. Kata Iblis batin. Apakah kamu masih memiliki kami? Kami dapat membantu mengawasi mereka. Kata Serigala bermata putih. Tahukah kamu seperti apa situasi di masa depan? Belum lagi kamu, bahkan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Cobalah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin masalah. Ini adalah ide Tuanku. Tentu saja, jika dia melakukan ini, itu berarti dia telah memutuskan untuk membuka gerbang kelahiran kembali dan membangkitkan semua orang. Iblis batin menghela nafas. Gerbang kelahiran kembali. Semua orang diam. Aku tahu kalian semua tidak ingin dia membuka gerbang kelahiran kembali. Sebenarnya, aku juga tidak mau. Tapi, kita tidak bisa menghentikannya. Karena dia orang seperti itu. Iblis batin tertawa. Bagaimana denganmu? Jika Fei yang kehilangan kultifasinya atau bahkan mengorbankan dirinya sendiri karena ini, apakah kamu akan mengorbankan dirimu bersamanya? Luo Qingzu bertanya. Tidak. Iblis batin menggelengkan kepalanya. Luo Qingzu berkata, Lalu, jika dia kehilangan kultifasinya, dapatkah dia membaginya dengan Anda dan segera memulihkan kultifasinya? Tidak. Jika dia kehilangan kultifasinya, dia akan kehilangannya. Bahkan jika saya memiliki ikatan dengannya, saya tidak dapat membaginya dengannya. Selain itu, apakah menurutmu membuka gerbang kelahiran kembali itu semudah kehilangan kultifasinya? Iblis batin mencibir. Ketika Ling Yunfei mendengar ini, dia terkejut. Apakah Bos Qing sudah memahami gaya keempat dengan sempurna? Tidak. Ini hanya pada tingkat awal. Iblis batin menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu mengatakan bahwa itu tidak sesederhana kehilangan kultifasinya? Ling Yunfei mengerutkan kening. Meski hanya di level awal, jika dia membuka gerbang kelahiran kembali lagi, harganya akan lebih mahal dari yang pertama kali. Kata Iblis batin. Seberapa hebatnya. Semua orang terkejut. Iblis batin merenung sejenak dan menghela nafas. Pertama kali dia membuka gerbang kelahiran kembali, meskipun dia akan kehilangan kultifasinya, dia masih bisa berkultifasi lagi. Kali kedua dia membuka gerbang kelahiran kembali, dia akan kehilangan bakat kultifasinya. Dengan kata lain, dia tidak akan pernah bisa untuk berkultifasi lagi. Apa? Ling Yunfei dan yang lainnya menjadi pucat. Jika dia tidak bisa lagi berkultifasi, bukankah dia akan menjadi manusia biasa? Apa yang kalian semua lakukan? Bukankah kehidupan orang biasa adalah hal yang selalu kuinginkan? Kamu seharusnya bahagia untuknya, bukan sedih. Kata Iblis batin. Meski begitu, bukankah dia tetap harus pergi ke reruntuhan dewa untuk mengikuti jejak Kaisar Kin? Kata Ling Yunfei. Saya akan membantunya menyelesaikan semua ini. Dia hanya perlu menikmati hidupnya di sini dengan damai. Kata Iblis batin. Di luar. Di langit di atas pegunungan. Raja Iblis hitam berhenti di langit dan melihat kembali kehampaan di belakangnya. Dia seharusnya menyingkirkannya. Setelah lama tidak melihat sosok Kinfei yang, Raja Iblis hitam bergumam. Kemudian, dia menjadi lemah dan pingsan dalam kehampaan. Dia menghela nafas. Ria yang menakutkan. Bukankah sudah terlambat untuk menyadari betapa menakutkannya aku? Tapi tiba-tiba, suara tawa terdengar dari gunung di bawah. Kinfei yang, Raja Iblis hitam tiba-tiba gemetar dan menunduk. Dia melihat Kinfei yang berdiri di puncak gunung di bawah, menatapnya. Kenapa kamu begitu cepat? Di mana Lu Yun dan Kaisar Chen? Wajah Raja Iblis hitam tiba-tiba menjadi pucat. Kinfei yang berkata dengan acu-ta'acu, saya membunuh mereka dengan tangan saya sendiri. Kamu membunuh kakekmu sendiri dengan tanganmu sendiri. Tubuh Raja Iblis hitam gemetar. Ketakutan dan keputusasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Jika dia bisa membunuh kakek dan kakeknya dengan tangannya sendiri, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Kinfei yang maju selangkah dan berjalan di udara. Rambut panjangnya berkibar di udara dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia seperti Dewa Iblis, menyebabkan Raja Iblis hitam ketakutan. Jangan, jangan, jangan bunuh aku. Raja Iblis hitam gemetar dan berlutut di kehampaan. Kinfei yang, selamatkan hidupku. Aku akan membantumu menghadapi leluhur iblis dan tetap berada di sisimu di masa depan. Aku akan menjadi budakmu. Tidak dibutuhkan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Jangan paksa aku. Raja Iblis hitam dengan cemas meraung. Kinfei yang terdiam. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Raja Iblis hitam. Paksa aku? Ya. Baiklah, aku akan mati bersamamu. Raja Iblis hitam meraung. Aura destruktif tiba-tiba keluar dari tubuhnya. 1833. Penghancuran diri. Kinfei yang bergumam. Dia tidak panik, juga tidak berusaha bersembunyi. Anda. Raja Iblis hitam menatap Kinfei yang dengan kaget. Beraninya dia menghancurkan dirinya sendiri. Dia hanya ingin menakuti Kinfei yang dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Kinfei yang tampaknya tidak takut padanya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah aku benar-benar harus menghancurkan diri sendiri? Saya tidak mau. Akulah dewa perang. Raja Iblis hitam meraung di dalam hatinya, wajahnya penuh ketakutan. Kinfei yang mendekati Raja Iblis hitam selangkah demi selangkah dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ragu-ragu lagi, kamu akan kehilangan kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Sialan, sialan. Bajingan, aku akan membunuhmu. Raja Iblis hitam meraung saat tubuhnya meledak di kehampaan. Kekosongan dalam jarak puluhan ribu mil berubah menjadi kekacauan. Kinfei yang juga tenggelam oleh ledakan tersebut. Aura ini. Itu Raja Iblis hitam. Penghancuran diri Raja Iblis hitam juga mengingatkan Raja Tianwu, Raja Yan, Kilin Air, dan Kilin Hitam. Kedua pria dan dua binatang itu terkejut. Raja Iblis hitam menghancurkan dirinya sendiri. Mengapa demikian? Tanghai dan Zhao Tai Lai tidak mengejarnya. Mungkinkah itu Kinfei yang pada saat yang sama? Zhao Tai Lai dan Tanghai, yang berada di belakang Raja Tianwu dan Raja Yan, juga merasakan kehancuran diri Raja Iblis hitam. Mereka tidak bisa menahan senyum. Tanpa keraguan. Penghancuran diri Raja Iblis hitam pasti ada hubungannya dengan Kinfei yang. Karena Raja Iblis hitam telah menghancurkan dirinya sendiri, Lu Yun dan Kaisar Chen pasti terbunuh. Tegas dalam membunuh. Mereka tidak mengikuti orang yang salah. Tanghai mengalihkan pandangannya dan menatap Raja Yan. Dia berkata dengan aura pembunuh, saya mendengar dari Blut Kilin bahwa Anda menyiksa Patuaren dan yang lainnya di Menara Iblis. Terus. Raja Yan meraung. Terus. Aku akan membalasmu sepuluh kali, seratus kali lipat, atas nama mereka. Mata Tanghai dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba mempercepat dan muncul di belakang Raja Yan. Dia segera memotong lengan kiri Raja Yan. Ah! Raja Api menjerit kesakitan. Di tangannya yang lain, dia mengambil pedang hitam dan menebaskannya ke arah Tanghai. Pedang lebar ini juga merupakan senjata dewa. Terlebih lagi, itu sama dengan belati di tangan Tanghai, artefak dewa bermutu tinggi. Namun, menghadapi pedang itu, Tanghai hanya tersenyum dengan jijik. Dia menghindari serangan itu dalam sekejap dan memotong lengan kanan Raja Api. Ah! Raja Yan sangat kesakitan hingga wajahnya berubah. Kecepatanku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sampah sepertimu. Pergilah ke neraka dan perlahan-lahan bertobat. Tanghai berteriak dengan marah sambil menusukkan pedangnya ke kepala Raja Yan. Darah berceceran di mana-mana saat laut pengetahuan dan jiwa ilahi Raja Yan hancur di tempat. Mengikuti dengan cermat. Raja Api jatuh ke tanah dengan enggan, dan kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Tanghai menatap Raja Api dengan dingin. Kemudian, dia menukik ke bawah, meraih pedang itu, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak percaya aku akan mati di sini. Aku tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Gumam Raja Api. Dia meraung sekuat tenaga, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan omannya, kepalanya terbentur tanah dan dia mati. Di sisi lain. Apakah tubuh fisikmu sekuat itu? Aura Zhao Tai Lai seperti pelangi saat dia memegang kapak dengan kedua tangannya. Dia meraung di langit dan menebas Raja Tian Wu dengan sekuat tenaga. Ah! Raja Tian Wu memandangi kapak yang jatuh dengan putus asa. Diiringi teriakan, tubuhnya terbelah menjadi dua di tempat. Darah ilahi menodai langit. Adapun jiwa ilahi Raja Tian Wu, dihancurkan oleh kapak. Tuan Muda, saya tidak akan menjadi beban bagi Anda. Aku bersumpah. Zhao Tai Lai mengangkat kepalanya dan melihat ke arah penghancuran diri Raja Iblis Hitam. Dia memegang kapak itu erat-erat di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia berbalik dan pergi. Gelombang kejut dari penghancuran diri Raja Iblis Hitam menghancurkan segala arah. Gunung dan sungai di bawahnya juga rata dengan tanah. Dalam kehampaan, badai menderu. Badai ini cukup untuk membunuh Dewa Perang Panggung kecil dan melukai Dewa Perang Panggung besar secara serius. Namun, pada saat ini, seorang pria muda yang mengenakan baju besi berwarna merah darah berjalan keluar dari badai selangkah demi selangkah. Itu adalah Qin Fei Yang. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Penghancuran diri seorang Dewa Perang hanya biasa saja. Dia bergumam. Seperti Dewa Perang, dia melangkah ke udara tanpa menoleh ke belakang. Armor berwarna merah darah di tubuhnya juga perlahan menghilang. Aura Raja Tianwu dan Raja Yan juga telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, kilin air dan kilin tinta adalah yang paling ketakutan. Raja Iblis Hitam menghancurkan dirinya sendiri. Aura Raja Tianwu dan Raja Yan telah menghilang. Mereka pasti menemui kemalangan. Dengan kata lain, hanya mereka berdua yang masih hidup. Mereka tidak berani berangan-angan. Karena saat itu, Yan Nanshan meninggal karena mereka. Dengan karakter Qin Fei Yang, dia pasti tidak akan melepaskan mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Tunggu kematian. Mereka tidak mau. Mereka semua adalah Divine Biskilin dan memiliki masa depan cerah. Mengandalkan Qin Fei Yang. Itu bahkan lebih mustahil lagi. Karena mereka tahu bahwa Qin Fei Yang pasti tidak akan peduli dengan kekuatan mereka. Melarikan diri. Qin Fei Yang dan Tang Hai sangat cepat. Pulau Naga Iblis tidak dapat membuka portal. Kemana mereka bisa melarikan diri. Dunia di depan mereka sangatlah luas. Namun, yang mereka lihat hanyalah kegelapan dan keputus asaan. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri seperti Raja Iblis Hitam. Tiba-tiba, terdengar tawa. Mata air kilin bergetar. Dia menoleh dan melihat Qin Fei Yang berjalan selangkah demi selangkah dari kehampaan. Tidak-tidak. Qin Fei Yang, jika kamu bisa menerima kilin darah, kamu pasti bisa menerimaku. Tolong, bisakah kamu melepaskanku? Kilin air langsung menyerah dan memohon. Sungguh menggelikan bahwa itu masih merupakan kilin binatang ilahi. Bahkan sebelum mereka bertarung, ia sudah ketakutan. Apakah kamu memiliki kekuatan blut kilin? Tidak. Karena kamu tidak melakukannya, mengapa aku harus membiarkanmu tetap hidup? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Seperti air pasang, ia menghancurkan langit dan menenggelamkan kilin air. Mengaum. Diiringi tangisan tak berdaya, kilin air mati di tempat. Namun, tubuhmu masih sedikit berharga. Qin Fei Yang bergumam. Dia melambaikan tangannya dan mengambil tubuh water kilin. Kemudian dia menggunakan world formula dan bergegas ke arah black kilin. Mengaum. Ledakan. Dari jauh, terdengar suara oman kilin hitam. Jelas sekali. Kilin hitam telah bertarung dengan seseorang. Orang ini adalah Tang Hai atau Zhao Tai Lai. Tentu saja. Ketika Qin Fei Yang bergegas, dia melihat Tang Hai mengakhiri hidup black kilin dengan satu pukulan. Tuan Muda. Merasakan aura Qin Fei Yang, Tang Hai mendongat dan langsung sangat gembira. Kemudian dia mengambil tubuh dewa kilin hitam dan terbang menuju Qin Fei Yang. Apakah mereka semua sudah mati? Qin Fei Yang bertanya. Aku membunuh raja api dan kilin hitam satu demi satu. Aku juga mendapatkan artefak suci raja api. Adapun raja Tian Wu, auranya menghilang. Saya pikir dia pasti mati di tangan Zhao Tai Lai. Tang Hai mengeluarkan pedangnya dan berkata. Qin Fei Yang melirik pedang itu dan berkata, Aku membunuh raja iblis hitam dan kilin air. Sekarang ayo pergi dan tangan isi makun. Bagaimana dengan tubuh dewa black kilin? Tang Hai bertanya. Simpanlah. Setelah kita menang, kita akan menggunakannya dan tubuh dewa kilin air untuk mengadakan pesta kilin. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengirim kilin hitam ke kastil. Pesta kilin, aku sangat menantikannya. Tang Hai bergumam. Tuan muda, tang tua. Pada saat ini, Zhao Tai Lai juga bergegas mendekat dan memanggil Qin Fei Yang dan Tang Hai dari jauh. Tang Hai berkata, Kita sudah selesai, dan kamu baru di sini sekarang. Apakah kamu tidak memakan waktu terlalu lama? Zhao Tai Lai mendarat di depan mereka berdua, memandang Tang Hai dan berkata, Bukankah ini hanya sedikit lebih cepat dariku? Apa yang sangat kamu banggakan? Apakah ini hanya sedikit? Tang Hai bercanda. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Zhao Tai Lai menatapnya, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Tuan muda, saya telah membunuh Raja Tianwu. Bagus sekali. Ayo pergi dan temukan Simakun. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyapu mereka berdua, lalu terbang ke arah darah kilin dan Simakun. Zhao Tai Lai menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan muda, sejujurnya, saya sangat iri padamu. Jika saya memiliki kecepatan seperti ini, Tang Hai tidak akan memiliki kesempatan untuk menertawakan saya. Dalam mimpimu, Tang Hai memutar matanya dan berkata, Momo ngomong, apakah Raja Tianwu memiliki artefak dewa? Dia tidak memiliki artefak dewa, hanya seni dewa tingkat tinggi yang memperkuat tubuh. Saya pikir itu disebut seni dewa bela diri surgawi, tetapi Anda tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa dia pasti tidak akan memberikannya. Untuk saya. Zhao Tai Lai berkata dengan sedikit penyesalan. Jika dia bisa mendapatkan seni bela diri surgawi, kekuatannya pasti akan melonjak dengan selisih yang besar. Tang Hai menganggup dan menatap wajah Qin Fei Yang. Dia berkata, Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Qin Fei Yang terkejut, dan dia berkata dengan curiga, apa yang mungkin terjadi padaku? Tang Hai berkata, saya rasa Anda mengerti maksud saya. Qin Fei Yang melihat ruang kosong di depannya dan berbisik, apakah kamu berbicara tentang kakek dan kakek? Tang Hai menganggup. Tang Hai tidak percaya bahwa Qin Fei Yang tidak akan merasakan apapun setelah membunuh kakeknya sendiri. Qin Fei Yang terdiam beberapa saat, lalu tersenyum, jangan khawatirkan aku, aku tidak selemah yang kamu kira. Itu benar. Tang Hai menganggup dan tersenyum. Kemudian, dia memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan perasaan bersalah, kalau begitu, menurutku kamu tidak akan menyalahkanku karena menamparmu, kan? Ya, aku lupa tentang itu. Tuan muda, Tang Tua telah menyinggung atasannya. Dia harus dihukum berat. Yang terbaik adalah membuatnya menyerahkan seni ilahi Neterward. Zhao Tai Lai berkata dengan kemarahan yang wajar. Kemudian senyuman sinis muncul di wajahnya dan dia berkata, kalau begitu berikan padaku. Zhao Tua, akhir-akhir ini aku merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada yang memperhatikanku dari belakang. Jadi itu kamu. Kamu diam-diam memikirkan tentang seni ilahi Neterward milikku. Biar ku beritahu, kamu tidak boleh terlalu tidak bermoral. Tang Hai tiba-tiba menjadi marah dan menatap Zhao Tai Lai. Zhao Tai Lai berkata sambil tersenyum sinis, kalau begitu, mari kita bicarakan. Tidak ada diskusi. Kata Tang Hai dengan wajah gelap. Kamu ingin aku memberimu kapak sebagai gantinya? Kata Zhao Tai Lai. Apakah menurutmu aku bodoh? Kapak itu awalnya diberikan kepadamu oleh Tuan Muda. Kamu ingin memberiku kapak sebagai ganti seni ilahi Neterward? Jika saya benar-benar setuju, Anda pasti akan berbalik dan meminta senjata ilahi lainnya kepada Tuan Muda. Pada akhirnya, kamu tidak hanya tidak kehilangan apapun, tapi kamu juga mendapatkan seni ilahi Neterward. Zhao Tua, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang licik. Tang Hai berkata dengan marah. Zhao Tai Lai tersenyum malu, yang membuatnya sedikit malu. Qin Fei yang melirik mereka berdua dan merasa sedikit tidak berdaya. Dia merasa mereka berdua semakin mirip Tan Wu dan Infernal Divine Dog, sepasang kekasih yang suka bertengkar. Namun setelah pertengkaran mereka berdua, suasana hatinya membaik. Tapi sekali lagi, mengapa Tan Wu dan anjing ilahi Infernal pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun? Di mana mereka sekarang? Dan Dong Zeng Yang. Orang ini seperti sebuah teka-teki yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Faktanya, Tang Hai bertengkar dengan Zhao Tai Lai justru karena dia tahu bahwa Qin Fei yang sedang tidak enak badan sekarang. Dengan kata lain, dia membuat Qin Fei yang bahagia dengan menyamar. Kalau tidak, dengan karakternya, bagaimana dia bisa mengatakan begitu banyak omong kosong? 1834 Zhao Tai Lai sedang memikirkan bagaimana cara terus menyiksa Tang Hai ketika dia tiba-tiba membeku. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Tang Hai tidak terbiasa dengan keheningan mendadak Zhao Tai Lai. Dia menoleh dan menatap Zhao Tai Lai dengan curiga. Ketika dia melihat ekspresi Zhao Tai Lai, dia tertegun dan bertanya, Apa yang kamu pikirkan? Zhao Tai Lai kembali sadar dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata, Tuan muda, tiba-tiba saya memikirkan sesuatu. Apa itu? Qin Fei Yang bingung. Zhao Tai Lai berkata dengan suara yang dalam, Saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya, tetapi ketika Simakun melarikan diri, dia mengatakan sesuatu kepada Raja Tianwu. Dia mengatakan sesuatu. Qin Fei Yang tercengang. Tang Hai berpikir dengan hati-hati, dan matanya sedikit bergetar. Dia menganggup dan berkata, Simakun memang mengatakan sesuatu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak memperhatikan, apa yang dia katakan. Dia berkata, Leluhur iblis akan segera keluar dari pengasingan. Beritahu Raja Tianwu untuk menghentikan kita. Kata Tang Hai. Itu benar. Dalam situasi saat ini, arti, segera, berbeda dari biasanya. Kata Zhao Tai Lai. Iya. Biasanya, segera bisa berarti sepuluh hari hingga setengah bulan, atau setengah tahun hingga satu tahun. Tetapi sekarang, situasinya mendesak. Dia akan segera keluar dari pengasingan. Menurutku apa yang ingin Simakun katakan pasti tidak akan terjadi dalam satu atau dua hari. Kata Tang Hai. Lalu bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang bertanya. Mata Tang Hai berbinar. Dia berkata, bisa jadi dua sampai empat jam, atau bahkan setengah jam. Bagaimana mungkin? Untuk menyatu dengan tubuh dewa begitu cepat, kecuali ada rentang waktu di mana dia berada dalam pengasingan. Kata Qin Fei Yang. Itulah yang aku tidak mengerti. Jika ada batasan waktu, Kirin Darah, sebagai mantan bawahannya, akan mengetahuinya. Kata Tang Hai. Ada kemungkinan lain. Zhao Tai Lai tiba-tiba berkata, kemungkinan apa? Qin Fei Yang dan Tang Hai menoleh untuk melihatnya. Zhao Tai Lai berkata, kirin darah disembunyikan oleh Demon Alpha. Mata Qin Fei Yang dan Qin Hao Dong bergetar. Menurut kepribadian hati-hati leluhur iblis, sepertinya hal itu mungkin terjadi. Itu karena satu-satunya orang yang benar-benar dipercaya oleh leluhur iblis adalah Sima Kun dan Sima Yuan. Orang-orang seperti Kirin Darah dan Raja Api hanyalah pedang di tangannya. Jika itu masalahnya, maka dia akan keluar lebih awal. Kirin Darah mungkin juga dalam bahaya. Tuan Muda, cepat! Tang Hai berteriak. Mata Qin Fei Yang menjadi gelap. Menggunakan formula karakter Xing, dia berteleportasi dan menghilang di ujung laut. Di dalam kastil, Luo Qingzu juga sedang berbicara dengan Jiang Zeng Yi dan Yan Wei. Apakah tamu? Apakah Lin Yi di luar hanyalah tiruan? Jiang Zeng Yi dan Yan Wei sama-sama memandang Luo Qingzu dengan tidak percaya. Ya? Bisakah kamu menemukan tubuh aslinya sekarang? Luo Qingzu bertanya. Mari mencoba. Jiang Zeng Yi berkata dengan suara rendah dan mematikan kristal gambar. Saat ini, keduanya masih berada di artefak luar angkasa. Jiang Zeng Yi menyingkirkan kristal gambar itu dan melihat ke ruang budidaya di luar melalui gambar di depannya. Tidak ada seorang pun di ruang budidaya, dan suasananya sangat sunyi. Itu benar-benar bisa memadatkan klon daging dan darah. Seni ketidakpedulian ini benar-benar menakutkan. Kata Yan Wei. Ya? Kami selalu mengira Lin Yi Yi yang kami lihat di sini adalah tubuh asli, tapi kami tidak menyangka. Jiang Zeng Yi sangat marah. Tidak mudah bagi Qin Fei Yang untuk menjadi kejam dan membunuh Lin Yi Yi, tapi yang dia bunuh hanyalah tiruan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yan Wei bertanya. Raja api sudah mati. Menurutku seharusnya tidak ada bahaya di menara iblis ini. Ayo keluar dan lihat. Kata Jiang Zeng Yi. Meskipun Flame King sudah mati, kita tetap tidak boleh gegabuh. Kata Yan Wei. Kamu benar. Jiang Zeng Yi tersenyum dan segera membawa Yan Wei ke ruang budidaya di luar. Setelah mencari beberapa saat di ruang budidaya, mereka tidak menemukan sesuatu seperti pintu rahasia, jadi mereka dengan hati-hati membuka pintu batu ruang budidaya. Melihat tidak ada seorang pun di koridor luar, Jiang Zeng Yi berbisik. Masih banyak ruang budidaya. Mari kita lihat satu per satu. Yan Wei mengangguk. Pada saat yang sama, tidak ada seorang pun di luar istana iblis saat ini. Suasananya tenang. Tapi tiba-tiba, aura lemah menyebar dengan tenang. Meskipun aura ini tidak kuat, namun penuh dengan aura pembunuh yang mengerikan. Seiring berjalannya waktu, aura ini menjadi semakin jelas dan menakutkan. Perlahan-lahan. Semua orang di seluruh kota sihir merasakan aura ini. Ini. Aura Tuhan Leluhur Iblis. Semua orang melihat ke arah istana iblis. Ada rasa kagum yang mendalam di setiap wajahnya. Suara mendesing. Segera. Diiringi serangkaian suara yang menusuk udara, tujuh sosok datang dari segala arah. Mereka menerobos udara seperti kilat dan mendarat di depan istana iblis. Di antara ketujuh orang tersebut, ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Tapi tanpa kecuali, aura yang mereka pancarkan sangat kuat. Mereka bahkan bisa dibandingkan dengan Tang Hai dan Zhao Tai Lai. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ketujuh orang ini semuanya adalah panglima perang. Mengaum. Saat ketujuh orang ini tiba di istana iblis, di kedalaman pegunungan di luar kota sihir, empat raungan binatang yang memekatkan telinga tiba-tiba terdengar. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Empat binatang raksasa bergegas keluar dari pegunungan, membawa serta aura ganas yang melonjak, dan bergegas ke langit di atas istana iblis. Aura keempat binatang ini sangat menakutkan. Dan mereka semua adalah binatang dewa sejati. Di antara mereka, ada tiga binatang dewa kilin. Mereka adalah kilin kayu, kilin bumi, dan kilin emas. Binatang suci lainnya adalah seekor naga besar. Seluruh tubuhnya hitam seperti tinta, dan panjang tubuhnya ratusan kaki dengan sisik yang padat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ia sebenarnya memiliki sembilan kepala. Di antara ketujuh orang itu, seorang pria yang sangat tua dengan rambut putih mengangkat kepalanya untuk melihat keempat binatang dewa dan tersenyum. Kalian juga di sini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa dibutuhkan waktu tiga hari agar raja leluhur iblis berhasil bergabung. Kempat makhluk suci itu menatap ke arah istana iblis dan bertanya pada ketujuh orang tersebut. Kami juga tidak tahu. Tapi yang bisa kita yakini adalah tuan leluhur iblis akan segera keluar dari pengasingan. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan menatap ke arah istana iblis. Mata tuannya dipenuhi kegembiraan. Ledakan. Aura yang keluar dari istana iblis menjadi semakin menakutkan. Orang tua berambut putih dan keempat binatang dewa semuanya mulai mundur, ekspresi mereka sangat hormat. Tapi di waktu yang sama. Hati mereka dipenuhi rasa takut yang tidak bisa dihilangkan. Ini adalah ketakutan terhadap leluhur iblis. Sebagai bawahan leluhur iblis, mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan leluhur iblis. Bahkan jika sebelas dari mereka bergabung, mereka tidak akan mampu memblokir satu serangan pun dari leluhur iblis. Inilah kekuatan leluhur iblis. Retakan. Tiba-tiba. Pintu istana iblis perlahan terbuka. Saat pintu terbuka, aura yang lebih menakutkan keluar. Tria tua berambut putih dan enam orang lainnya berlutut di tanah secara bersamaan. Keempat binatang dewa juga bersujud di kehampaan. Ekspresi penuh hormat dan saleh itu seolah-olah mereka sedang menyembah dewa tertinggi. Ketuk-ketuk. Tiba-tiba. Langkah kaki ringan terdengar di istana iblis. Orang tua berambut putih dan empat binatang suci tercengang. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke arah pintu istana iblis dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Mengapa langkah kaki ini begitu ringan? Ketika leluhur iblis berjalan di masa lalu, keadaannya sama sekali tidak seperti ini. Namun. Hanya ada leluhur iblis di istana iblis. Itu pasti leluhur iblis. Mereka berlutut di tanah, bersujud dalam kehampaan, menundukkan kepala, dan terlihat semakin hormat. Langkah kaki itu semakin dekat. Perlahan-lahan. Dua sosok keluar dari istana iblis dan berdiri di depan pintu. Mereka sebenarnya adalah dua wanita. Salah satunya mengenakan gaun panjang berwarna putih, dengan rambut hitam seperti air terjun, dan kecantikan luar biasa. Orang lain mengenakan gaun panjang berwarna emas pucat. Rambut panjangnya juga berwarna emas pucat, seperti gelombang emas, tersampir di belakangnya. Sosok itu, wajah itu, mereka bisa disebut tak tertandingi. Aura ini tidak benar. Itu bukan Tuan leluhur iblis. Merasakan aura kedua orang tersebut, lelaki tua berambut putih dan empat makhluk suci itu mendongak dan tercengang. Lin Yi Yi. Putri Duyung. Bagaimana mungkin kamu? Orang tua berambut putih itu terkejut. Kami telah berkultivasi secara mengasingkan diri di istana iblis. Apakah kamu punya keberatan? Orang yang berbicara adalah Putri Duyung. Suaranya menusup tulang. Gaun panjangnya berkibar, dan rambut emasnya menarik seperti ratu yang tinggi dan perkasa, menatap lelaki tua berambut putih itu. Saya tidak berani. Tria tua berambut putih itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Apakah itu Lin Yi Yi atau Putri Duyung? Mereka sekarang adalah orang yang paling dihargai oleh leluhur iblis. Dia tidak berani menyinggung perasaan mereka. Namun, dia tidak tahu mengapa leluhur iblis membiarkan kedua wanita ini berkultivasi dalam pengasingan di istana iblis. Lin Yi Yi dan Putri Duyung saling pandang, berbalik, dan berdiri di kedua sisi pintu istana iblis. Mereka membungku, dan ekspresi mereka sangat hormat seolah-olah mereka menyambut leluhur iblis keluar dari pengasingan. Ledakan. Aura di istana iblis telah melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan. Kekosongan di sekitar istana iblis terdistorsi dengan liar. Langit tepat di atas istana iblis tertutup awan gelap. Di dalam awan gelap, terdengar suara melengking, seperti auman hantu. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya gelap turun dari langit dan memasuki istana iblis. Segera setelah itu, aura iblis yang menggemparkan bumi mengalir keluar dari istana iblis seperti letusan gunung berapi. Orang tua berambut putih, tujuh binatang dewa, dan empat binatang dewa tidak bisa menahan gemetar. Ekspresi mereka penuh ketakutan dan keputus asaan. Selamat datang guru keluar dari pengasingan. Lin Yi Yi dan putri Duyung berkata dengan hormat. Ya, ya. Langkah kaki itu terdengar lagi. Namun kali ini, langkah kaki tersebut tidak lagi ringan. Sebaliknya, mereka stabil dan kuat. Dan sepertinya mengandung kekuatan magis. Hati lelaki tua berambut putih, tujuh binatang dewa, dan empat binatang dewa berdetak seiring dengan langkah kaki pada saat ini. Ketakutan dilubuk hati mereka yang paling dalam bagaikan air pasang, menenggelamkan mereka. Langkah kaki itu semakin keras. Pada akhirnya, itu seperti sambaran petir, bergema di seluruh dunia. Selamat datang leluhur iblis. Semua orang di seluruh ibu kota iblis, termasuk binatang buas di pegunungan, berlutut di tanah. Bahkan Jiang Zeng Yi dan Yan Wei, yang berada di pagoda iblis, mendengar langkah kaki tersebut. Apa yang sedang terjadi? Keduanya sangat terkejut. Pada saat yang sama. Pavilion Tianbo. Seorang wanita berbaju merah berdiri di depan jendela, memandang ke arah istana iblis. Wajahnya penuh kejutan. Leluhur iblis. Bukankah dia bilang itu akan memakan waktu tiga hari? Kenapa dia keluar dari pengasingan terlebih dahulu? Tidak, aku harus segera memberitahu Jiang Zeng Yi dan membiarkan dia memberitahu Feiyang. Wanita berbaju merah itu bergumam dan segera mengeluarkan kristal gambar itu. 1835. Istana Iblis. Sesosok tubuh keluar dari istana iblis selangkah demi selangkah. Itu sebenarnya adalah pemuda berjubah hitam. Pemuda itu berusia sekitar 20 tahun. Tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki sosok yang tinggi. Tangannya berada di belakang punggungnya. Fitur wajahnya setajam pisau. Dia mengenakan jubah hitam panjang dengan sulaman naga iblis di atasnya. Itu benar. Dia adalah leluhur iblis yang membuat orang gemetar ketakutan. Dia berdiri di depan istana dan menatap ke langit. Mata gelapnya seperti dua lubang tanpa dasar dengan kabut iblis yang membubung. Rambut hitam tebal bergelombangnya menari tertiup angin. Sudah 10.000 tahun. Aku akhirnya kembali. Kinbatian, aku benar-benar harus berterima kasih. Jika kamu tidak menunjukkan belas kasihan saat itu, aku akan mati di tanganmu Tianyang dan Mutianjun. Leluhur iblis bergumam dengan sedikit kenangan di matanya. Tapi segera. Sorot matanya berubah tajam. Tapi ini juga keputusan terburuk yang pernah kamu buat. Leluhur iblis melangkah keluar dan berdiri di langit di atas istana iblis. Auranya melonjak saat dia meraung. Hari ini, klancinmu akan binasa. Selamat datang, leluhur iblis. Salam, leluhur iblis. Semua orang di kota mulai mengaum. Tetua berambut putih dan empat binatang ilahi memandang leluhur iblis di langit dengan penuh hormat. Teknik pengamatan surga, aktifkan. Leluhur iblis melambaikan tangannya dan bayangan muncul di kehampaan di depannya. Ada adegan Sima Yuan dibunuh. Ada adegan iblis batin yang melampaui kesengsaraan. Ada adegan penghancuran diri Raja Iblis Hitam. Ada juga adegan pembunuhan Raja Tianwu, Raja Api, Kilin Air, dan Kilin Hitam. Seperti yang diharapkan dari orang yang aku minati. Pada akhirnya, leluhur iblis melihat pemandangan di mana Kinfei yang berada dan sedikit senyuman muncul di matanya. Teknik pengamatan surga dapat melihat semuanya. Sungguh luar biasa. Tetua berambut putih dan yang lainnya bergumam. Naga berkepala sembilan itu tertawa sinis dan berkata, Tuan leluhur iblis, karena kamu sudah keluar dari pengasingan, bisakah kita memulai perang skala penuh? Tak sabar menunggu. Kata leluhur iblis. Tentu saja. Setelah bertahun-tahun bungkam, inilah waktunya bagi kita untuk menyerang balik. Lihat, kekuatan garis keturunan kaisar ini telah tersulut. Naga raksasa itu terkekeh, matanya dipenuhi cahaya haus darah. Wood Kilin dan dua binatang lainnya juga menyeringai jahat. Saatnya melakukan serangan balik. Tapi sebelum itu, kita cari semut-semut itu dulu. Leluhur Finn mengangkat lengannya dan mengetuk udara lagi. Pemandangan di depannya mulai berubah. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Seorang wanita berbaju merah dan dua pria parubaya muncul di layar. Benar sekali. Ketiga orang ini adalah Ibu Kin Feiyang dan Jiang Zeng Yi. Itu dia. Demon Alpha memandang Ibu Kin Feiyang dan tersenyum cerah. Dia maju selangkah dan muncul di atas Skytraser Pavilion. Di dalam ruangan, Ibu Kin Feiyang dan Jiang Zeng Yi sedang berbicara di telepon. Mengapa kamu di sini? Mungkinkah dia sudah mengetahuinya? Saat dia merasakan aura Demon Alpha, dia terkejut. Dia segera menatap Jiang Zeng Yi dan berkata, segera beritahu Feiyang. Tidak perlu memberitahu Kin Feiyang. Karena aku akan keluar dan mencarinya secara pribadi nanti. Demon Alpha muncul di ruangan itu. Dia melihat Ibu Kin Feiyang dan sosok virtual Jiang Zeng Yi dan tersenyum. Kamu adalah Iblis Alpha. Yan Wei terkejut. Itu benar. Demon Alpha memandang Yan Wei dan mengangguk. Itu tidak mungkin. Saat kami berada di Miracle, suara yang kami dengar jelas sangat tua. Kata Yan Wei. Maksudnya itu apa? Mungkinkah jika suaranya sudah tua, aku harusnya sudah tua. Tapi harus kuakui kalian cukup mampu untuk bisa bersembunyi di kota ajaib begitu lama. Terutama kamu, Lu Qiyu. Demon Alpha memandang Ibu Kin Feiyang dan tersenyum. Jadi Ibu Tuan muda bernama Lu Qiyu. Yan Wei bergumam. Bagaimana kamu tahu itu aku? Lu Qiyu terkejut. Pengamatan seni surga dapat melihat semua penampakan palsu. Kata Iblis Alpha. Observasi seni surga. Mata Lu Qiyu bergetar. Demon Alpha berkata, Sepertinya kamu pernah mendengar tentang kemampuan ini. Itu benar. Saya telah memeriksa informasi Anda. Pengamatan seni surga adalah kemampuan Anda yang paling kuat. Lu Qiyu berkata dengan suara yang dalam. Iya. Namun, saya tidak memiliki tubuh fisik di masa lalu dan tidak dapat menggunakan seni pengamatan surga. Kalau tidak, apa menurutmu kamu bisa menyelinap ke kota ajaib? Namun, aku mengagumi ketekunanmu. Sejak Kinfei yang diusir dari ibu kota kekaisaran, dia mulai menyelidiki tempat persembunyianku. Itu tidak berubah selama bertahun-tahun. Sejujurnya, terkadang aku iri pada Kinfei yang karena memiliki ibu yang sangat mencintainya. Tapi ini juga kemalanganmu. Karena sebentar lagi kalian berdua akan menjalin hubungan cinta benci. Kata Iblis Alpha. Yan Wei meraung, Bajingan, datanglah padaku jika kamu punya sesuatu. Jangan mempersulit nyonya. Itu sudah jelas. Demon Alpha akan membiarkan Lin Yi menggunakan Eye of Oblivion untuk menghapus ingatan Lu Qiyu. Anda. Demon Alpha menatap Yan Wei dan tersenyum, jangan khawatir, kamu tidak bisa melarikan diri. Menara Iblis bukanlah menara batu biasa. Itu adalah artefak ilahi. Tangan besar Demon Alpha meraih udara, dan menara Iblis yang terletak di bawah tanah di luar kota tiba-tiba bangkit dari tanah, menghancurkan bumi, dan terbang menuju kota ajaib. Jiang Zeng Yi dan Tang Hai tiba-tiba menjadi pucat. Cepat beritahu Fei Yang. Lu Qiyu berteriak cemas pada Jiang Zeng Yi dan Tang Hai. Kembali ke Qin Fei Yang. Saat ini, dia hendak mengejar Kirin Darah dan Simakun dengan Tang Hai. Dalam kehampaan puluhan ribu mil di depan, Kirin Darah dan Simakun bertarung dengan liar. Dua artefak ilahi yang luar biasa bertabrakan dengan suara yang memekakkan telinga. Ombak di bawah melonjak dan menutupi langit. Jika kita membunuh Simakun, kita akan memiliki artefak dewa hebat lainnya. Kemudian, peluang kita untuk menang pasti akan meningkat. Zhao Tai Lai berkata dengan suara yang dalam. Tidak buruk. Tang Hai mengangguk. Fei Yang, ini buruk. Demon Alpa telah keluar dari pengasingan. Ibumu, ayahku, dan Yan Wei semuanya telah jatuh ke tangannya. Itu juga terjadi pada saat ini. Suara Luo Qingzu tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Apa katamu? Ibu juga ada di kota ajaib. Tubuh Qin Fei Yang bergetar dan dia tiba-tiba berhenti di kehampaan. Iya, kata Luo Qingzu. Tuan muda, ada apa? Zhao Tai Lai dan Tang Hai memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang menutup telinga, dan ekspresinya sangat ketakutan. Zhao Tai Lai dan Tang Hai saling berpandangan. Apakah terjadi sesuatu lagi? Mengapa ibu ada di kota ajaib? Qin Fei Yang bergumam, seolah dia telah kehilangan jiwanya. Apa? Nyonya juga ada di kota ajaib? Ekspresi Zhao Tai Lai dan Tang Hai berubah ketika mereka mendengar ini. Qin Fei Yang tiba-tiba meraung, mengapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Jelas sekali, dia bertanya pada Luo Qingzu. Luo Qingzu berkata, saya tidak tahu sebelumnya. Ayah saya dan Yan Wei lah yang sengaja menyembunyikannya dari kami. Apa yang ingin mereka lakukan? Suatu hal yang sangat penting, dan mereka sebenarnya menyembunyikannya dariku. Qin Fei Yang sangat marah. Apa gunanya marah sekarang? Prioritas utama adalah segera menyingkirkan Sima Kun dan bersiap melawan Demon Alpha. Adapun ayahku. Jika dia benar-benar dikendalikan oleh Lin Yi, bunuh saja dia. Luo Qingzu berkata dengan suara yang dalam. Mata Qin Fei Yang bergetar. Jiang Zeng Yi adalah ayah kandung Luo Qingzu, tetapi saat ini, dia sebenarnya memintanya untuk membunuhnya. Seberapa besar keberaniannya untuk mengatakan hal seperti itu? Fiuh! Setelah menarik nafas dalam-dalam, Qin Fei Yang menjadi tenang, dan keraguan di matanya menghilang. Ya. Bahkan Luo Qingzu pun memiliki kesadaran ini. Jika dia masih tidak bisa melepaskannya, bagaimana dia bisa menghadapi Yan Nanshan yang sudah meninggal dan kakeknya yang meninggal di tangannya. Besiaplah untuk bertarung. Qin Fei Yang berteriak keras dan segera memimpin Zhao Tai Lai dan Luo Qingzu menyerang Sima Kun. Pada saat yang sama, suaranya juga mencapai kastil kuno dan negeri iblis. Apakah ini akhirnya akan menjadi perang skala penuh? Di bidang pengobatan, Cu Ili menatap ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Di sampingnya, macan tutul dewa emas juga sangat ingin mencobanya. Semua orang di kastil kuno, apakah itu Luo Qingzu dan dewa semu lainnya, atau Wang Zicheng dan kaisar tempur lainnya, mereka semua dipenuhi dengan aura pembunuh. Qin Fei Yang Blut Kirin dan Sima Kun merasakan aura Qin Fei Yang. Yang pertama terkejut, sedangkan yang kedua panik. Sima Kun, akhirmu sudah tiba. Blut Kirin tertawa liar saat kekuatan suci melonjak. Pedang pembulu darah naga dilepaskan sepenuhnya, menjerat Sima Kun dengan panik. Begitu Qin Fei Yang tiba, orang ini pasti akan mati. Apakah begitu? Sima Kun bergumam dan menyeringai, kamu masih belum tahu kalau Demon Alpha telah keluar dari pengasingan. Paviliun angin bulan bersinar dengan cahaya ilahi dan bertabrakan dengan pedang pembuluh darah naga. Apa? Demon Alpha telah keluar dari pengasingan. Ekspresi darah Kirin berubah. Itu benar. Sima Kun mengangguk. Blut Kirin berkata dengan marah, lalu mengapa kamu masih terlihat begitu bingung ketika melihat Qin Fei Yang datang. Siapa di dunia ini yang tidak panik saat melihat Qin Fei Yang? Itu adalah reaksi Naluriah. Kata Sima Kun. Bajingan, aku akan membunuhmu dulu. Blut Kirin meraung ke arah Sima Kun dengan pedang pembuluh darah naga. Apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan? Wajah Sima Kun penuh ejekan. Paviliun Win Moon diblokir di depannya. Kalau begitu, ayo kita coba. Blut Kirin meraung, dan Kirin Armor muncul. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menabrak Win Moon Paviliun. Ledakan. Darah Kirin memuntahkan seteguk darah. Tapi di waktu yang sama. Pedang pembuluh darah naga mengelilingi paviliun angin bulan dan menebas Sima Kun. Apa? Bahkan Kirin Armor ada padamu. Ekspresi Sima Kun berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Fei Yang akan memberikan dua artefak ilahi tingkat tertinggi ini kepada Blut Kirin. Pedang pembuluh darah naga jatuh. Tepat pada waktunya, Sima Kun menyingkir, dan lengan kirinya terpotong oleh pedang pembuluh darah naga. Darah mengalir keluar. Mari kita lihat bagaimana kamu menghindar kali ini. Blut Kirin tersenyum galak. Pedang pembuluh darah naga berputar di udara dan menebas pinggang Sima Kun. Rangkaian serangan fatal ini terlalu cepat. Sima Kun sepertinya tidak bereaksi. Tidak. Raungan ketakutannya dipenuhi dengan keputus asaan. Mati. Blut Kirin menatap Sima Kun dengan dingin. Mati. Namun, sebelum Blut Kirin selesai berbicara, keputus asaan di wajah Sima Kun menghilang dan digantikan dengan ejekan. Kamu memang menakutkan jika menjadi gila. Tapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Sima Kun tersenyum menghina dan menghilang tanpa jejak. Berengsek. Blut Kirin tertegun dan kemudian menjadi marah. Dia benar-benar lupa bahwa Sima Kun sedang mengendalikan Shanghai sekarang. Itu berarti betapapun berbahayanya situasinya, dia bisa bersembunyi di Shanghai dalam sekejap. 1836. Ketika Sima Kun menghilang, pavilion angin bulan juga menghilang. Pada saat itu, Kinfei yang bergegas ke sisi Kirin darah. Kehendak ilahinya meluncur dan langsung mengunci modu. Ledakan. Segera setelah. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat melonjak seperti gelombang besar menuju modu. Kinfei yang, kamu ingin menghancurkan modu. Kirin darah terkejut. Aku sudah membunuh kakek dan kakek. Tidak perlu mempedulikan hal lain. Bisik Kinfei yang. Kirin darah terdiam. Memiliki kesadaran ini adalah hal yang baik, tetapi mau tidak mau dia bersimpati dengan Kinfei yang. Betapa menyakitkannya membunuh keluarga, orang tua, dan bawahan Anda dengan tangan Anda sendiri. Ledakan. Kekuatan takasat mata memusnahkan kehampaan dan bergegas menuju modu. Saat modu hendak dihancurkan, Simakun muncul lagi. Dan seorang pemuda berpakaian hitam muncul bersama Simakun. Kirin darah membeku dalam sekejap, dan matanya dipenuhi ketakutan. Zhao Tai Lai dan dua lainnya juga menatap pemuda berpakaian hitam itu. Meski aura pemuda berbaju hitam itu tidak kuat, mereka merasakan bahaya yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mungkinkah dia adalah leluhur iblis? Pemuda berbaju hitam melirik kirin darah dan Zhao Tai Lai, lalu menatap Qin Fei Yang. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan tak terlihat itu langsung hancur. Murid Qin Fei Yang menyusut saat dia menatap pemuda berpakaian hitam dan berkata, kamu adalah leluhur iblis. Ya, leluhur iblis mengangguk. Seperti yang diharapkan. Zhao Tai Lai dan dua orang lainnya terkejut dan segera menjadi waspada. Kirin darah bahkan lebih ketakutan. Ia telah mengikuti leluhur iblis untuk waktu yang lama, jadi ia telah melihat kekuatan puncak leluhur iblis. Itu hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Bahkan jika ia menggunakan dua artefak dewa tingkat tertinggi, ia tidak memiliki kepercayaan diri atau keberanian. Namun, ekspresi Qin Fei Yang sangat tenang saat dia berkata, penampilanmu sangat berbeda dari yang kubayangkan. Leluhur iblis tertegun dan tersenyum. Aku penasaran. Menurutmu seperti apa rupaku? Apa menurutmu aku harus menjadi orang tua seperti Yan Wei? Yan Wei, Qin Fei Yang bergumam. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap leluhur iblis. Tidak ada lagi omong kosong. Ayo bertarung. Jangan terlalu tidak sabar. Mungkinkah kamu tidak ingin tahu tentang keadaan ibumu saat ini? Leluhur Qin mengejek. Jadi bagaimana jika aku tahu? Jadi bagaimana jika saya tidak tahu? Kata Qin Fei Yang. Dia sebenarnya tidak menjadi gila. Sepertinya mereka tidak bisa lagi mengancammu. Namun, bisa menyaksikanmu membunuh mereka dengan tanganmu sendiri juga cukup menyenangkan. Leluhur iblis tertawa. Diam? Ya. Qin Fei Yang menunduk dan mengucapkan kata demi kata dengan wajah muram. Haha. Jadi hatimu sama sekali tidak tenang. Sejujurnya, aku semakin menyukaimu. Saya menyesal tidak secara paksa merebut Anda ketika Anda masih muda. Jika tidak, Anda pasti akan menjadi jenderal pertempuran terkuat di bawah komando saya. Leluhur iblis tertawa. Ya. Untungnya, ketika saya masih muda, saya memiliki kastil dan Chang Sui untuk melindungi saya. Jika tidak, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan sekarang. Kata Qin Fei Yang. Leluhur Finn berkata sambil bercanda, kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku bagaimana perasaanmu setelah mengetahui kebenarannya? Merasa. Kamu akan tahu nanti. Bisik Qin Fei Yang. Simakun memandang Qin Fei Yang sambil mencibir. Cahaya hitam muncul dari selah alisnya. Itu adalah kastil kuno. Simakun dengan hormat menyerahkannya kepada leluhur iblis dan berkata, Tuhanku, aku serahkan modu padamu. Leluhur iblis melambaikan tangannya dan modu menghilang dari selah-selah alisnya. Simakun segera melihat ke arah Kirin Darah dan berkata, Ikuti aku. Ayo lanjutkan pertempuran kita yang belum selesai. Astaga. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang. Kirin Darah menatap leluhur iblis dan menelannya. Dia kemudian membuang muka dan menatap Qin Fei Yang. Kamu harus mengalahkan leluhur iblis. Kalau tidak. Tapi sebelum Kirin Darah habis, Qin Fei Yang berkata, jangan khawatir, dia akan mati. Kirin Darah menatap Qin Fei Yang dalam-dalam. Lalu, dia berbalik dan berlari menuju Simakun. Dia berteriak, Simakun, bangun. Ledakan. Tria dan binatang itu mulai bertarung dalam sekejap. Mereka menyerbu ke kejauhan. Mereka melakukan ini untuk memberi ruang bagi Qin Fei Yang dan leluhur iblis untuk bertarung. Keduanya terlalu kuat. Jika mereka tidak menjauh, gelombang kejut dari pertempuran bisa membunuh mereka. Tang Hai melangkah maju dan menatap leluhur iblis tanpa ragu-ragu. Dia berkata, panggil antekmu yang lain. Saya tidak bisa menahan tawa. Mengapa ada begitu banyak orang bodoh di dunia ini? Leluhur iblis tertawa. Tang Hai berkata, mungkin kami bodoh, tapi kami tidak akan menyesalinya. Bahkan jika kami mati di sini. Itu benar. Zhao Tai Lai mengangguk. Haha. Leluhur Finn tertawa terbahak-bahak. Aku sudah bilang padamu untuk diam. Apa kamu tidak mendengarku? Qin Fei Yang tiba-tiba berteriak. Bayangan pedang muncul entah dari mana. Ketajamannya menghancurkan langit saat mereka menyerang leluhur Finn. Teknik pedang Guiyuan. Itu hanya teknik dewa tingkat rendah. Aku bahkan tidak ingin mengelak. Leluhur iblis tertawa. Bayangan pedang terus membombardir tubuh Finn leluhur. Pedang Ki yang menakutkan menenggelamkan segala arah. Namun, leluhur Finn, yang berdiri di tengah-tengah pedang Ki, tidak terluka sama sekali. Murid Zhao Tai Lai dan Tang Hai menyusut. Apakah ini kekuatan leluhur iblis? Itu adalah teknik yang saleh, tapi tidak bisa menyakitinya. Ledakan. Tiba-tiba. Aura iblis yang menakjubkan melonjak, dan pedang Ki menghilang dalam sekejap. Mulut leluhur iblis meringkuk. Astaga. Selusin sosok segera muncul dari udara. Itu adalah lelaki tua berambut putih dan enam lainnya, serta empat binatang yang saleh. Haha. Akhirnya kita bisa bertarung. Naga hitam itu tertawa, tetapi ketika dia melihat bahwa yang ada hanyalah Qin Fei Yang dan Zhao Tai Lai, dia menjadi marah. Kenapa hanya kalian bertiga? Apakah tidak ada orang lain? Ini terlalu membosankan. Wood Kilin, dua binatang lainnya, dan lelaki tua berambut putih juga kecewa. Kilin kayu, kilin bumi, kilin emas, naga raksasa. Dengan kilin darah, kilin air, dan kilin tinta, kita menemukan begitu banyak binatang dewa. Pada saat yang sama, melihat empat binatang yang saleh, Zhao Tai Lai dan Tang Hai terkejut. Qin Fei Yang memandang mereka satu per satu. Dia juga kaget. Meskipun dia sudah tahu tentang latar belakang leluhur iblis, kilin darah tidak mengatakan bahwa binatang dewa di sekitar leluhur iblis semuanya adalah kilin. Tunggu. Tatapan Qin Fei Yang tertuju pada naga itu lagi. Sembilan kepala. Mengapa polanya persis sama dengan pola naga di bendera setan langit? Mungkinkah itu naga iblis? Leluhur iblis tiba-tiba berkata, naga iblis, diamlah. Yang lain dan para binatang buas menjauhlah dariku. Suara mendesing. Orang tua berambut putih, wood kilin, dan dua binatang lainnya segera terbang menjauh. Ini membosankan. Kita banyak sekali, dan hanya ada dua lawan. Tidak cukup untuk dibagikan. Berhentilah mengeluh, Qin Fei Yang hanyalah seorang anak muda. Sudah cukup baik dia memiliki dua dewa perang di sisinya. Anggap saja itu hanya menghabiskan waktu. Tujuh orang dan tiga binatang saleh menguap dan tampak mengantuk. Beberapa di antara mereka terlihat lesu dan bosan. Penghinaannya terhadap Zhao Tai Lai dan Li Wu Yu terlihat sepenuhnya. Ini sungguh menyebalkan. Zhao Tai Lai meraung. Dia mencengkeram kapaknya dan menyerang dengan agresif. Ini sungguh menjengkelkan. Tang Hai bergumam. Auranya tertahan hingga ekstrim dalam sekejap. Kemudian, seperti hantu, dia menyapu ke belakang kayu kilin seperti kilat dan melayangkan pukulan. Ah! Sangat cepat! Tujuh orang dan tiga binatang yang saleh terkejut. Dia milikku. Kamu tidak diperbolehkan merebutnya. Kemudian, kayu kilin berbalik dan melemparkan cakar ke tangan Tang Hai. Ledakan. Ria dan binatang itu segera mundur beberapa langkah. Kamu punya kekuatan. Kayu kilin menjadi segar dan tertawa. Jangan mengecewakanku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Tang Hai berkata dengan dingin. Ledakan. Ria dan binatang itu melepaskan aura mereka dan saling menyerang. Pada saat yang sama. Kilin bumi meletus dengan aura yang menakutkan dan segera menyerang Zhao Tai Lai, takut orang lain akan mengalahkannya. Merebut ke sana kemari, menurutmu kita ini apa? Zhao Tai Lai meraung, mengangkat kapaknya, dan menebasnya. Tentu saja itu mainan. Setelah Erd Kilin selesai berbicara, satu set baju perang muncul di tubuhnya dan bertabrakan dengan kapak. Dentang. Zhao Tai Lai terlempar di tempat, dan lengannya terasa mati rasa. Armor perang ini. Zhao Tai Lai terkejut. Artefak ilahi tingkat tinggi, mengerti. Erd Kilin tertawa sinis dan menyerang dengan gila-gilaan. Kedua orang itu mengalahkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kilin emas memandang tanpa daya ke arah kilin kayu dan kilin bumi, lalu menoleh ke lelaki tua berambut putih itu dan bertanya. Orang tua berambut putih itu terkekeh dan berkata, karena ini mainan, biarkan mereka memainkannya dulu. Enam orang lainnya juga menyilangkan tangan dengan ekspresi lucu di wajah mereka. Pada saat yang sama, melihat kilin kayu dan kilin bumi sudah mulai bertarung, mata naga iblis hitam itu dipenuhi rasa iri. Ia menoleh ke arah leluhur iblis dan bertanya dengan bingung, Tuhan, mengapa Anda ingin saya tetap tinggal? Tentu saja, ada keuntungan bagimu untuk tetap tinggal. Leluhur iblis tersenyum. Apa manfaatnya? Mata naga iblis hitam itu berbinar. Leluhur iblis memandang Kin Feiyang. Kin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, itu mantan tungganganmu, naga iblis. Tidak. Namun, itu juga ada hubungannya dengan naga iblis itu. Kata leluhur iblis. Apa hubungannya? Kin Feiyang mengerutkan kening. Leluhur iblis tersenyum dan berkata, itu adalah anak naga iblis. Itu benar. Nenek moyangmu membunuh ayah kaisar ini. Kaisar ini pasti akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Saat leluhur iblis mengalahkanmu, kaisar ini akan menelanmu hidup-hidup. Naga iblis memandang Kin Feiyang dengan ganas dan berkata sambil tersenyum. Leluhur iblis berkata, tidak ada ambisi. Kamu harus mengalahkannya dengan tanganmu sendiri dan kemudian menelannya hidup-hidup. Hanya dengan begitu itu akan menjadi menarik. Kalahkan dia dengan tanganku sendiri. Naga iblis itu sedikit terkejut dan menatap leluhur iblis dengan curiga, Tuhan, meskipun saya ingin melakukan itu juga, Jangan khawatir. Sebentar lagi, kamu akan memiliki kekuatan yang sama dengannya. Leluhur iblis tersenyum. Benar-benar. Naga iblis itu sangat gembira. Kapan aku pernah berbohong padamu? Kata leluhur iblis dengan tidak senang. Naga iblis itu tersenyum malu dan matanya yang tajam penuh dengan harapan. Kin Feiyang melirik leluhur iblis dan naga iblis dengan sedikit kecurigaan di matanya. Naga iblis itu hanya memiliki tingkat kultifasi seorang dewa perang pemula dan bukan lawannya sama sekali. Dia percaya bahwa leluhur iblis juga mengetahui hal ini. Tapi kenapa leluhur iblis masih membuat janji seperti itu kepada naga iblis? 1837. Lupakan. Jangan pikirkan itu lagi. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Apa gunanya berpikir terlalu banyak? Seperti kata pepatah, lawan tentara dengan senjata dan air dengan tanah. Apapun metode yang dimiliki leluhur iblis, dia akan mengambil semuanya. Dengan lambayan tangannya, macan tutul ilahi emas dan Chuili muncul. Hem. Naga iblis sedikit terkejut. Matanya berkilat tajam saat dia tertawa, aku tidak menyangka kamu punya dua dewa perang di sisimu. Di kejauhan. Orang tua berambut putih dan kilin emas juga memandang macan tutul ilahi emas dan Chuili dengan heran. Tepatnya, mereka sedang melihat Chuili. Golden Divine Leopard adalah binatang dewa tingkat dewa perang. Leluhur iblis telah memberitahu mereka ketika kesadarannya kembali. Namun, mereka tidak tahu apapun tentang situasi Chuili. Leluhur iblis secara alami mengenalinya. Saat itu, ketika dia bersembunyi di tubuh Zuge Mingyang, dia menyaksikan Kin Feiyang menaklukkan Chuili dengan matanya sendiri. Namun, dalam ingatannya, Chuili hanyalah dewa palsu. Bagaimana dia bisa menembus dewa perang dengan begitu cepat? Ini mengejutkannya. Sebelum, dia mengaktifkan teknik pengamatan surgawi dan tidak melihat ke arah Chuili. Karena menurutnya Chuili hanyalah karakter kecil, tidak layak untuk diperhatikan. Kin Feiyang tersenyum tanpa menoleh, Chuili, perhatikan baik-baik. Apakah ini pertempuran yang kamu nantikan? Chuili melirik Zhao Tai Lai dan Tang Hai, lalu menatap lelaki tua berambut putih dan empat binatang dewa, dan akhirnya mengunci leluhur iblis. Darah di tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidih saat dia mengangguk. Ya, ini adalah pertempuran yang telah lama dinanti-nantikan oleh bawahan ini. Bagus. Tunjukkan pada mereka kemampuanmu saat ini dan tutup mulut mereka. Kin Feiyang mengucapkan kata demi kata, kata-katanya memiliki ketajaman yang mengejutkan. Ya, Chuili mengangguk, melihat ke arah Golden Divine Leopard, dan berteriak, ayo pergi. Oke. Golden Divine Leopard tertawa dan berlari menuju lelaki tua berambut putih dan yang lainnya seperti meteor emas. Ini mainan Kaisar. Golden Kilin tersenyum pada lelaki tua berambut putih dan yang lainnya, lalu bergegas menuju Golden Divine Leopard seperti kilat. Binatang Dewa Kilin. Kaisar ini ingin mencicipi daging binatang suci Kilin. Menghadapi Kilin, Golden Divine Leopard tidak takut sama sekali. Sebaliknya, itu penuh semangat juang. Hmm. Golden Kilin menatap kosong sejenak sebelum menyeringai mengerikan. Reptil kecil, sepertinya kamu sedang mendekati kematian. Gemuruh. Pada saat lelaki tua berambut putih dan yang lainnya kembali sadar, Kilin emas dan macan tutul ilahi emas sudah mulai bertarung. Wajah mereka langsung menjadi gelap. Golden Kilin kembali memimpin. Jangan khawatir, kalian juga tidak akan diam. Sambil tertawa keras, Cuili terbang di udara dan berhenti di depan lelaki tua berambut putih itu. Hmm. Ketujuh dari mereka memandang Cuili dengan aneh. Melihat postur orang ini, sepertinya dia akan menghadapi tujuh orang sekaligus. Seseorang harus mengetahuinya. Mereka semua adalah dewa pertempuran ilahi, sedangkan Cuili ini hanyalah dewa pertempuran ilahi pemula, namun dia berani bertindak begitu mencemoh, apakah ada yang salah dengan kepalanya. Demon Alpha terkejut dengan penampilan Cuili. Dia memandang Kin Feiyang dan berkata, Kamu mengecewakanku. Kecewa. Kin Feiyang terkejut. Itu benar. Kaisar Hong, Kin Tua, dan putra keempat keluarga lu semuanya adalah dewa pertempuran ilahi, tetapi Anda tidak ingin mereka mengambil risiko dan membiarkan mereka tinggal di istana kekaisaran dan keluarga lu. Dan sekarang, biarkan Cuili, seseorang yang baru saja menerobos dewa pertempuran ilahi, menghadapi tujuh dewa pertempuran ilahi sendirian. Apakah kamu tidak merasa malu dengan perilaku egois seperti itu? Teriak sang iblis Alpha. Kin Feiyang merenung sejenak dan menghela nafas, saya tidak akan menyangkal bahwa saya memang memiliki motif egois, tetapi Anda tidak boleh meremehkan Cuili. Bagus kalau kamu mengakuinya. Selama ini, semua orang mengatakan bahwa kamu, Kin Feiyang, adalah orang yang menghargai persahabatan, tapi sekarang sepertinya itu hanya lelucon. Orang-orang seperti Cuili, Tang Hai, dan Zhao Tai Lai mungkin hanya pion di matamu. Iblis leluhur menyeringai. Adapun apa yang dikatakan Kin Feiyang tentang tidak meremehkan Cuili, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Cuili mengangkat alisnya dan menoleh ke arah Demon Alpha, jangan mencoba membuat perpecahan di antara kita. Cuili, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Tuan muda baik pada kami, kami sendiri yang memahaminya. Teriak Zhao Tai Lai. Itu benar. Cuili mengangguk, mengalihkan pandangannya ke Kin Feiyang, dan bergumam, Tuan muda, jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakan harapan Anda terhadap saya. Ledakan. Tiba-tiba. Dia menoleh untuk melihat lelaki tua berambut putih dan yang lainnya, auranya meletus seperti gunung berapi. Kamu benar-benar ingin bertarung satu lawan tujuh. Ketujuh orang itu tercengang. Cuili menatap ketujuh orang itu dan berkata dengan dingin, Apakah kamu ingin tahu alasan sebenarnya mengapa Tuan muda tidak mengizinkan Kaisar Hong dan yang lainnya datang? Orang tua berambut putih dan yang lainnya mengerutkan kening. Aku akan memberitahumu sekarang. Karena kami tidak membutuhkan mereka untuk melakukan apapun, kami dapat menangani kalian semua. Cuili tersenyum bangga. Apa? Hanya sedikit dari kalian. Kamu tidak bercanda. Ketujuh orang itu tercengang. Orang ini pasti gila, kalau tidak kenapa dia mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Suwa. Tiba-tiba. Cahaya ilahi bersinar di depan Cuili, dan sebuah buku muncul. En. Ketujuh orang itu menatap buku itu, mata mereka penuh kecurigaan. Mungkinkah buku inilah yang menjadi alasan mengapa Cuili begitu percaya diri? Leluhur iblis dan naga iblis juga melihat buku itu dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Bagaimana situasinya? Namun, Qin Feiyang dan Cuili melihat reaksi leluhur iblis dan yang lainnya, dan mereka sedikit terkejut. Buku ini berbeda dari buku biasa. Itu terbuat dari besi ilahi yang tidak diketahui. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya hitam legam. Dari jauh, seseorang bisa merasakan aura pembunuh yang mengerikan. Di sampul buku, ada tiga kata tebal tertulis di atasnya. Diagram Segudang Binatang. Itu benar. Ini adalah artefak yang diperoleh Qin Feiyang dari pengajar negara, Diagram Segudang Binatang. Diagram Miriat Bis memiliki total 99 halaman. Setiap halaman terbuat dari besi dewa dan setipis sayap jangkrik. Bagian paling kuat dari Diagram Segudang Binatang adalah bahwa dalam 99 halaman ini, seseorang dapat memanggil roh binatang untuk membantu pemiliknya dalam pertempuran. Dengan kata lain, Diagram Segudang Binatang dapat memanggil total 99 roh binatang untuk bertarung demi pemiliknya. Dan semua roh binatang ini adalah roh binatang dari binatang dewa. Misalnya, Naga Ilahi, Phoenix Api, Kilin, Naga Obor, Anjing Dewan Raka, dan seterusnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah, roh-roh binatang ini abadi dan tidak bisa dihancurkan. Jika mereka disebarkan oleh seseorang, mereka dapat dipanggil lagi keesokan harinya. Satu-satunya cara untuk menghancurkan mereka adalah dengan menghancurkan Diagram Segudang Binatang. Namun, sayang sekali Diagram Segudang Binatang hanya bisa dibuka oleh Dewa Perang. Oleh karena itu, selama ini, Qin Fei yang telah menyimpannya. Saat dia menerobos alam Dewa Perang dan bergegas ke zona vakum antara lapisan pertama dan kedua, dia memikirkan Diagram Segudang Binatang, jadi dia mengeluarkannya dan mempelajarinya dengan cermat. Pada akhirnya, dia terkejut. Diagram Segudang Binatang ini sebenarnya adalah eksistensi yang sebanding dengan artefak Dewa Tingkat Tertinggi. Lebih-lebih lagi, setiap roh binatang memiliki kesadarannya sendiri. Seolah-olah roh-roh binatang ini awalnya adalah binatang suci sungguhan yang disegel hidup-hidup di Diagram Segudang Binatang oleh seseorang yang menggunakan kekuatan magis yang besar. Penemuan ini membuatnya terkejut. Saat itu, dia sedang berpikir. Sekarang dia tidak lagi membutuhkan artefak ilahi, kepada siapa dia harus memberikan artefak ilahi yang menakutkan ini. Zhao Tai Lai. Tang Hai. Keduanya memiliki artefak ilahi. Akhirnya, dia memikirkan Chu Ili. Jadi, dia memberikan Diagram Segudang Binatang kepada Chu Ili sebagai kartu truf. Namun, Qin Fei yang selalu berpikir bahwa Diagram Segudang Binatang ini diberikan kepada guru negara oleh leluhur iblis. Karena pendukung pengajar negara adalah leluhur iblis. Siapa lagi selain leluhur iblis? Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur iblis dan yang lainnya akan bereaksi seperti itu ketika mereka melihat Diagram Segudang Binatang saat ini. Dengan kata lain, Diagram Segudang Binatang ini kemungkinan besar tidak diberikan kepada pengajar negara oleh leluhur iblis. Tetapi jika bukan leluhur iblis, siapa lagi yang bisa melakukannya? Siapa yang bersedia memberikan artefak ilahi yang begitu mengerikan kepada pengajar negara? Tunggu. Mungkinkah pengajar negara menemukannya secara kebetulan di suatu tempat? Aneh, sangat aneh. Cuili bergumam dengan ekspresi serius. Meski dia tidak mengerti, sekarang jelas bukan waktunya membiarkan imajinasinya menjadi liar. Tempat ini akan segera menjadi sangat ramai. Sudut mulut Cuili bergerak-gerak saat dia menoleh untuk melihat Tang Hai. Tang Hai mengerti dan mendorong kayu kilin dengan telapak tangan. Seperti Yu Huang, dia langsung bergegas menuju lelaki tua berambut putih dan yang lainnya. Mengikuti dengan cermat. Dia meraih seorang wanita berpakaian hitam dan sekali lagi kembali ke medan perang dengan Wood Kilin. Hem. Kayu kilin tercengang. Wanita berbaju hitam itu juga terlihat tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tunggu. Orang ini ingin bertarung satu lawan dua. Mencari kematian. Langsung. Entah itu wanita berbaju hitam atau kilin kayu, mereka berdua sangat marah. Ini jelas merupakan upaya untuk mempermalukan mereka. Wanita berbaju hitam itu mengangkat tangannya dan menamparkan perut bagian bawah Tang Hai. Tang Hai tersenyum menghina, melepaskan wanita berbaju hitam itu, dan langsung mundur. Kecepatan ini sungguh menyebalkan. Wanita berbaju hitam itu dengan marah mengumpat dan berteriak. Kayu kilin, kekuatan orang ini tidak bisa diremehkan. Ayo lakukan apa yang dia mau. Oke. Tapi jangan bunuh dia begitu cepat. Aku ingin menyiksanya dengan baik dan memberitahu dia akibat meremehkan kita. Kayu kilin tertawa sinis. Dipahami. Wanita berbaju hitam itu juga tertawa sinis. Satu orang dan satu binatang segera bergabung dan menyerang Tang Hai. Tang Hai mentransmisikan suaranya, Cuili, dua, dewa perang, sudah menjadi batasku. Sisanya terserah padamu. Serahkan padaku. Jawab Cuili. Kalau begitu, mari kita mulai. Niat membunuh muncul di mata Tang Hai. Dia mengambil langkah maju dan menyerang wanita berbaju hitam dan kayu kilin tanpa rasa takut. Mendesah. Sepertinya masih ada jarak antara aku dan Tang Tua. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk berkecil hati. Melihat Tang Hai bertarung satu lawan dua, Zhao Tai Lai sedikit iri. Namun di saat yang sama, hal itu juga membangkitkan daya saing dan semangat juangnya. Bagaimana dia bisa kalah dari Tang Hai? Dia memegang kapak dan melancarkan badai serangan ke bumi kilin. Dalam sekejap, bumi kilin ditekan. Wanita berbaju hitam itu diseret paksa oleh Tang Hai. Dengan cara ini, lawan Cuili hanyalah lelaki tua berambut putih dan yang lainnya. Apakah kamu sudah sadar? Cuili melirik ke enam orang itu, mengangkat lengannya, dan menekan ke arah potret sepuluh ribu binatang yang melayang di kehampaan di depannya. Pria tua berambut putih dan yang lainnya memandang Cuili dan potret sepuluh ribu binatang dengan tatapan jijik. Mereka tidak percaya bahwa Cuili memiliki kekuatan untuk bertarung dengan enam dewa perang, hanya dengan sebuah buku. Ledakan. Diiringi dengan suara keras, Cuili menempelkan telapak tangannya ke sampul potret sepuluh ribu binatang. Gumpalan aura mengejutkan keluar darinya, seolah-olah binatang buas yang tiada taranya bangkit dengan cepat. 1839 Hmm. Pupil mata lelaki tua berambut putih dan lima lainnya menyusut. Penghinaan di wajah mereka akhirnya lenyap dan digantikan oleh keterkejutan. Aura ganas yang keluar dari diagram segudang binatang memberi mereka perasaan krisis yang luar biasa. Membuka. Cuili meraung. Dia melambaikan tangannya. Dengan dentang keras, sampul miriat bis diagram terbuka dan sinar cahaya ilahi yang menyilaukan keluar. Setelah itu, halaman-halaman buku yang setipis sayap jangkrik terbuka dengan sendirinya, menimbulkan suara gemerisik. Akhirnya, berhenti di enam halaman. Di atas enam halaman ini, ada enam binatang mitos kilin. Mereka adalah kilin darah, kilin air, kilin tinta, kilin kayu, kilin emas, dan kilin bumi. Meskipun ke enam kilin ini hanyalah jiwa binatang buas, Aura ganas mereka yang mengerikan tidak kalah dengan kilin kayu dan dua binatang buas lainnya yang melawan Sao Tai Lai. Apa yang sedang terjadi? Merasakan Aura ganas yang menakutkan, kilin kayu melawan Tang Hai, kilin emas melawan macan tutul ilahi emas, dan kilin bumi melawan Sao Tai Lai semuanya terkejut. Kamu berani diganggu. Kamu mendekati kematian. Sao Tai Lai meraum dan memotong bumi kilin dengan kapaknya. Dengan dentang, retakan muncul di armor bumi kilin. Tubuhnya yang besar terlempar dan darah dewanya berceceran di langit. Erd kilin sangat terkejut hingga mengeluarkan keringat dingin dan dengan cepat melakukan serangan balik. Pada saat yang sama, kilin emas dan kilin kayu juga diserang oleh macan tutul ilahi emas dan Tang Hai. Namun, bagi binatang dewa, luka ini bukanlah apa-apa. Kalian semua, keluar. Cuili berteriak. Setelah teriakannya, enam jiwa binatang kilin di halaman itu meraum dan muncul di depan Cuili dalam sekejap. Apa? Pria tua berambut putih dan lima orang lainnya menatap diagram miriat bis dengan kaget. Itu bisa memanggil enam binatang suci kilin. Ini terlalu sulit dipercaya. Tidak. Orang tua berambut putih itu mengerutkan kening dan berkata, binatang dewa kilin ini bukanlah daging dan darah. Mereka dibentuk oleh kekuatan dewa. Dibentuk oleh kekuatan ilahi. Enam lainnya tercengang. Orang tua berambut putih itu mencibir. Jika mereka bukan kilin asli, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenamnya mengangguk. Apakah begitu? Cuili memandang mereka berenam dengan ekspresi mengejek dan berteriak, hancurkan mereka. Namun, mendengar kata-kata Cuili, kenam roh binatang itu tidak bergerak. Sebaliknya, mereka berbalik untuk melihat Cuili, mata mereka bersinar dengan cahaya yang tajam. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Cuili mengerutkan kening. Biarkan aku memberitahumu ini. Meskipun kamu adalah tuan kami sekarang, yang terbaik adalah kamu tidak berbicara kepada kami dengan nada memerintah seperti itu. Kata jiwa binatang kirin darah. Benar, jika kamu berani melakukan ini lagi, kami akan membunuhmu juga. Lima roh binatang lainnya juga berbicara, dan ancaman mereka tidak disamarkan. Wajah Cuili berkedut. Apa? Dia benar-benar bisa berbicara. Namun, pada saat ini, lelaki tua berambut putih dan yang lainnya tercengang. Bahkan leluhur iblis pun terkejut. Dia benar-benar bisa berbicara. Bagaimana ini mungkin? Mampu berbicara berarti kenam kilin memiliki kesadarannya sendiri. Tapi bagaimana binatang dewa yang terbentuk dari kekuatan dewa bisa memiliki kesadaran? Apakah ini mimpi? Tampaknya, diagram segudang binatang ini tidak sesederhana yang mereka kira. Apakah kamu mengerti? Kenam roh binatang itu memelototi Cuili dan berteriak. Saya mengerti, saya mengerti. Cuili menganggup, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Itu lebih seperti itu. Roh binatang kirin darah itu memelototi Cuili, lalu menoleh ke lelaki tua berambut putih dan yang lainnya dan mencibir. Enam kentang goreng berani berteriak pada Li Kecil. Kamu mendekati kematian. Jangan panggil aku Li Kecil. Cuili meraung kesal. Ada begitu banyak orang yang hadir. Bukankah ini memalukan? Kami lebih kuat darimu. Apa salahnya memanggilmu Li Kecil? Apa kamu punya masalah dengan itu? Roh binatang kirin darah berkata dengan marah. Pembuluh darah di dahi Cuili menonjol. Dia tiba-tiba menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Bagaimanapun, kamu adalah pendukungku sekarang. Selama kamu bisa menyingkirkan mereka, itu terserah kamu. Kamu pintar mengetahui bahwa kami adalah pendukungmu. Saudaraku, bunuh mereka. Kirin darah itu tertawa dengan arogan. Dengan teriakan dingin, lima roh binatang lainnya segera mengikuti dan menyerang lelaki tua berambut putih dan yang lainnya. Ledakan. Dalam sekejap, pertarungan kacau telah dimulai. Enam roh binatang menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan dan sepenuhnya menekan lelaki tua berambut putih dan yang lainnya. Di sisi lain, lelaki tua berambut putih dan yang lainnya terlihat semakin serius. Kekuatan roh binatang aneh ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Pada saat yang sama, di langit di atas gunung, Qin Yuan melihat potret 10 ribu binatang dengan ekspresi terkejut. Di sampingnya, mata Snow Python sangat suram. Qin Yuan tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Snow Python. Dia tertawa dan berkata, aku tidak menyangka kamu begitu bermurah hati memberikan potret 10 ribu binatang kepada Fei Yang. Diam. Snow Python berteriak dengan marah. Kemudian, ia melihat ke potret 10 ribu binatang dan berkata dengan muram, kamu harus tahu bahwa saya tidak bisa memberikan potret 10 ribu binatang kepada Qin Fei Yang. Apakah kamu hanya berpura-pura mengakuinya? Kata Qin Yuan. Huh. Snow Python mendengus. Qin Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu saya penasaran. Kepada siapa Anda memberikan potret 10 ribu binatang? Saya tidak percaya Anda akan memberikannya kepada pengajar negara. Dong Zheng Yang. Snow Python mengertakkan gigi. Dong Zheng Yang. Ekspresi Qin Yuan membeku. Jawaban ini sungguh tidak terduga. Mengapa kamu memberikannya kepada Dong Zheng Yang? Saya telah melihat anak ini beberapa kali. Dia tampaknya tidak terlalu menonjol. Qin Yuan curiga. Apa hubungannya denganmu? Kenapa kamu bertanya begitu banyak? Kata Snow Python dengan marah. Saya hanya ingin tahu. Qin Yuan tertawa. Snow Python menatap tajam ke arah Qin Yuan dan melihat pemandangan di depannya lagi. Ia bergumam, benar-benar tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menjaga artefaknya. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan potret 10 ribu binatang. Bagaimanapun, dia sangat kuat. Dia hanya tidak bahagia. Potret 10 ribu binatang ini, dari semua orang, harus jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Bahkan jika itu jatuh ke tangan leluhur iblis, dia tidak akan begitu marah. Karena dia sangat jelas tentang kekuatan potret 10 ribu binatang. Di matanya, potret 10 ribu binatang bukanlah apa-apa. Namun di tangan leluhur iblis dan Qin Fei Yang, itu adalah benda suci yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Hal ini dapat memainkan peran yang menentukan. Pulau Naga Setan Pertempuran para dewa sungguh sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Entah itu Blut Kirin, Golden Divine Leopard, atau Zhao Tai Lai, mereka semua bertarung dalam pertempuran berdarah. Kekuatan ilahi yang mengerikan menghancurkan lebih dari separuh pulau naga iblis. Jadi begitu. Leluhur iblis mengamati cuili dan potret 10 ribu binatang untuk sementara waktu. Kemudian, leluhur iblis mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang di seberangnya. Dia tersenyum dan berkata, Jika aku tidak salah, di setiap halaman potret 10 ribu binatang, ada setetes saridara binatang dewa yang tersegel. Dengan kata lain, kenam roh binatang itu sebenarnya terbentuk dari saridara. Penglihatan bagus. Kata Qin Fei Yang. Leluhur iblis melanjutkan, namun, potret 10 ribu binatang juga memiliki kelemahan yang fatal. Murid Qin Fei Yang berkontraksi. Dia melihat kelemahan potret 10 ribu binatang begitu cepat. Dengan kekuatan cuili saat ini, dia hanya bisa memanggil paling banyak enam roh binatang. Dan meskipun enam roh binatang terbentuk dari esensi darah, mereka juga membutuhkan kekuatan suci cuili sebagai dukungan. Setelah kekuatan suci cuili habis, roh binatang akan menghilang secara alami. Jadi cuili saat ini tidak berani bertarung dengan orang lain. Karena ini akan mempercepat konsumsi kekuatan sucinya. Leluhur iblis tertawa. Leluhur iblis memang layak disebut leluhur iblis. Qin Fei Yang memuji. Sebenarnya bukan apa-apa. Aku hanya memikirkannya saat melihat Tang Hai. Lagi pula, jika cuili bisa memanggil lebih banyak roh binatang, dia pasti tidak akan membiarkan Tang Hai bertarung satu lawan dua. Kata leluhur iblis. Kamu benar. Memanggil enam roh binatang adalah batas cuili saat ini. Qin Fei Yang mengangguk. Tuanku, karena cuili tidak berani bertarung dengan orang lain sekarang, bukankah itu sama dengan berdiri di sana dan dipukuli? Kenapa kamu tidak biarkan aku membunuhnya? Naga iblis menyeringai. Kamu terlalu naif. Meskipun cuili tidak berani bertarung dengan orang lain, dia tidak akan cukup bodoh untuk berdiri di sana dan membiarkanmu membunuhnya. Selain itu, Qin Fei Yang tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Kamu harus tahu bahwa iblis batinnya belum muncul. Iblis batinnya telah memadatkan tubuh fisik. Tidak mudah untuk menghadapinya. Leluhur iblis tertawa. Anda. Qin Fei Yang memandang leluhur iblis dengan kaget. Hanya Sima Yuan yang tahu tentang iblis batin yang memadatkan tubuh fisik. Sima Yuan sudah bunuh diri, jadi bagaimana leluhur iblis mengetahuinya dengan jelas. Kamu terkejut, kan? Teknik pengamatan surgawi yang saya kuasai memungkinkan saya melihat semua yang terjadi dalam tiga hari. Kata leluhur iblis. Teknik pengamatan surgawi. Qin Fei Yang terkejut. Meski dia hanya bisa melihat apa yang terjadi dalam tiga hari, itu sudah cukup menakutkan. Namun, teknik pengamatan surgawi tidak berguna dalam pertempuran, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sebaliknya, aku sangat penasaran dengan diagram segudang binatang. Dari mana kamu mendapatkannya? Apakah ini keajaiban? Kata leluhur iblis. Masalah ini agak konyol. Awalnya, aku mengira diagram segudang binatang adalah milikmu. Kata Qin Fei Yang. Mengapa kamu berpikir begitu? Leluhur iblis curiga. Qin Fei Yang berkata, karena saya mendapatkan diagram segudang binatang dari guru negara. Apa? Leluhur iblis tercengang. Bagaimana bisa menjadi pengajar negara? Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, yang juga berarti bahwa pengajar negara tidak terlalu loyal kepadamu. Qin Fei Yang mencibir. Benda tua sialan itu, beraninya dia menyembunyikan artefak penting seperti itu dariku. Leluhur iblis sangat marah. Meskipun pengajar negara itu egois, dia sebenarnya tidak tahu bahwa diagram segudang binatang akan begitu menakutkan. Karena dia hanyalah dewasemu pada saat itu dan tidak bisa membukanya. Jika dia tahu benda itu memiliki kekuatan seperti itu, menurutku dia pasti tidak akan mau memberikannya kepadaku. Qin Fei Yang mencibir. Tidak peduli apapun, makhluk tua ini pantas mati. Namun, sayang sekali untuk membunuhnya sekarang, jadi aku akan menjaga nyawa anjingnya dulu. Sekarang, mari kita selesaikan masalah di antara kita. Mata leluhur iblis menjadi dingin, dan aura dingin tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dunia tiba-tiba mengalami musim dingin. Bahkan ada kepingan salju tebal yang melayang di langit. Ini. Orang tua berambut putih dan yang lainnya merasakan aura tersebut dan menoleh untuk melihat leluhur iblis. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka meraung, cepat pindahkan medan perang. Ketujuh dari mereka, tiga binatang buas, termasuk Simakun di kejauhan, semuanya berbalik dan menggunakan teleportasi untuk bergegas menjauh. Mereka tampak seperti baru saja melihat setan, dan wajah mereka penuh ketakutan. 1840 Apa yang sedang terjadi? Melihat Simakun dan yang lainnya berlari menyelamatkan diri, enam roh binatang, macan tutul emas, kirin darah, dan zao tai lai semuanya terkejut. Ketika mereka sadar kembali, mereka semua menoleh dan menatap leluhur iblis. Kenapa aku punya firasat buruk? Kenam roh binatang itu bergumam. Cuili, kirin darah, dan kelopak mata macan tutul emas terus bergerak-gerak. Seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Kinfe yang berkata, kamu tidak perlu ikut campur di sini, selesaikan pertempuranmu. Iya. Cuili dan yang lainnya mengangguk. Cuili. Tapi saat Cuili berbalik, suara leluhur iblis tiba-tiba terdengar. Hem. Cuili tertegun dan menatap leluhur iblis dengan curiga. Kenapa kamu tiba-tiba menelponku? Jangan bilang kamu menyukaiku dan ingin aku mengikutimu. Maka saya menyarankan anda untuk berhenti melamun. Leluhur iblis terkekeh. Tindakanmu membuatku sedikit marah. Jadi kamu tidak menyukaiku. Kamu ingin membunuhku. Cuili tiba-tiba mengerti dan tersenyum. Lalu aku ingin bertanya, apa yang telah kulakukan hingga membuatmu marah? Ada berapa halaman dalam potret sejuta binatang? Leluhur iblis tidak menjawab. 99 halaman. Kata Cuili. 99 halaman. Itu berarti esensi darah dari 99 binatang dewa tersegel dalam potret sejuta binatang. Ada begitu banyak binatang suci yang bisa dipilih. Mengapa kamu memanggil enam roh binatang kirin? Leluhur iblis bertanya. Cuili mengangkat alisnya. Aneh, ini kebebasanku. Aku bisa memanggil siapapun yang aku mau. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tindakan provokatif anda akan mengirim anda ke kutukan abadi. Leluhur iblis memandang Cuili dan tersenyum. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahui diriku. Itu benar. Saya memprovokasi anda. Aku sengaja memanggil roh binatang yang sama dengan kirin darah. Saya ingin anda melihat bahwa dewa perang dan binatang dewa yang telah anda besarkan dengan susah payah tidak sebaik roh binatang yang saya panggil. Cuili memandang leluhur iblis dengan mengejek. Sangat bagus. Senyuman leluhur iblis sangat cerah. Kamu ingin membunuhku. Kami akan membicarakannya setelah kamu mengalahkan Tuan Muda. Selamat tinggal. Cuili tersenyum dingin dan pergi bersama enam roh binatang. Zao Tai Lai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengapa saya tidak menyadari keberanian orang ini di dunia kura-kura hitam? Ini seharusnya menjadi kepribadiannya. Hanya saja di alam kura-kura hitam, dia tidak memiliki pendukung seperti Tuan Muda, jadi dia tidak berani menjadi sombong. Kata Tang Hai. Menarik. Zao Tai Lai tertawa keras dan berkata, kita tidak boleh ketinggalan. Ayo pergi. Macan tutul emas, Tang Hai, dan Kirin darah saling memandang. Kemudian, mereka berteleportasi dan mengejar Sima Kun dan yang lainnya. Qin Fei yang memandang Zao Tai Lai dan yang lainnya. Dia memandang Diman Alpa dan berkata, dibandingkan dengan bawahanmu, bagaimana kabar teman-temanku? Kami tidak akan tahu sampai hasil akhirnya keluar. Tidak ada gunanya menjadi sombong sekarang. Leluhur Finn menggelengkan kepalanya. Benar-benar. Qin Fei yang terkeke, tapi diam-diam dia waspada. Karena aura yang keluar dari tubuh Diman Alpa bahkan membuatnya panik. Molong memandang Diman Alpa dan menggigil. Tuan, sebaiknya saya pergi membantu Wood Kilin dan yang lainnya. Tidak berguna. Setan Alpa mendengus. Ledakan. Aura dingin yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Bulu angsa menutupi langit dan bumi. Dalam waktu singkat, pulau naga iblis di bawahnya sudah tertutup es dan salju. Udara dinginnya sungguh menusuk tulang. Bahkan kekosongan pun mulai membeku. Benda apa sebenarnya yang mengeluarkan udara dingin ini? Semakin Qin Fei yang melihatnya, dia menjadi semakin khawatir. Astaga. Tiba-tiba. Cahaya berkilauan keluar dari sela-sela alis Diman Alpa. Qin Fei yang menoleh dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Itu sebenarnya adalah kepingan salju. Kepingan salju seukuran telapak tangan. Itu berkilau dan tembus cahaya, dengan kabut dingin yang melonjak. Ia melayang di kehampaan, melepaskan cahaya ilahi yang menyilaukan. Aura yang dikeluarkannya membuat Qin Fei yang gemetar tak terkendali. Namun, yang sedikit mematikan adalah kepingan salju itu mengeluarkan bau yang menyengat. Bagaimana itu bisa menjadi kepingan salju? Gumam Qin Fei yang... Tunggu sebentar. Mutianyang sepertinya mengatakan bahwa Diman Alpa memiliki artefak yang menantang surga. Artefak yang menantang surga ini adalah kepingan salju. Mungkinkah memikirkan hal ini? Murid Qin Fei yang tiba-tiba menyusut. Mungkinkah ini artefak yang menantang surga? Nak, aku akan membantumu kali ini. Tetapi jika kamu masih tidak bisa mengalahkan Qin Fei yang, maka kamu tidak layak aku mengikutimu. Tiba-tiba, suara dingin datang dari kepingan salju. Diman Alpa tertawa, jangan khawatir, Qin Fei yang akan mati. Lebih baik seperti ini. Suara dingin itu terdengar lagi. Mengikuti dengan cermat. Kepingan salju melintas di kehampaan dan muncul di depan Qin Fei yang pada saat berikutnya. Sangat cepat. Ekspresi Qin Fei yang berubah. Dia menggunakan teknik wall quote dan mundur. Seekor semut berani mencoba melarikan diri dariku. Kata-kata kepingan salju itu penuh dengan penghinaan. Saat berikutnya. Arus dingin yang tak ada habisnya mengalir menuju Qin Fei yang. Dalam sekejap, Qin Fei yang terbungkus lapisan es. Udara dingin yang menusuk tulang tidak hanya membekukan kekuatan garis keturunannya, tetapi bahkan jiwa dewanya pun ditelan oleh udara dingin. Sangat menakutkan. Rambut Qin Fei yang berdiri tegak saat kekuatan sucinya melonjak dari lautan Qinnya. Tetapi. Tanpa menunggu kekuatan ilahi melonjak keluar dari laut Qi, laut Qi Qin Fei yang juga membeku. Laut Qi membeku, jadi kekuatan sucinya juga membeku secara alami. Saat ini. Hatinya dalam keadaan panik. Apakah artefak Diman Alpa yang menantang surga ini? Tanpa kastil dan Chang Sui, bagaimana dia bisa bertarung? Berdengung. Namun pada saat kritis ini, untayan cahaya hitam legam tiba-tiba menyembur keluar dari tengah dahi Qin Fei yang, dan melonjak ke anggota badan dan tulangnya sebelum mengeluarkan energi dingin di dalam tubuh Qin Fei yang. Kastil. Qin Fei yang sangat gembira. Tapi di saat yang sama, pikirannya penuh dengan keraguan. Bukankah kastilnya sudah disegel? Mengapa hal itu masih bisa membantunya? Untuk bisa secara paksa merobek segel binatang penelan langit, tuan ini sangat mengagumimu. Tetapi dengan kondisimu saat ini, kamu tidak bisa menghentikan tuan ini sama sekali. Kepingan salju mencibir, dan secerca kekuatan hukum muncul. Retakan segera muncul di kehampaan. Mengikuti dengan cermat. Kepingan salju menyapu celah itu dan menghilang. Ini. Petik 2. Hati Qin Fei yang tiba-tiba melonjak. Kekuatan hukum semacam ini sebenarnya sama dengan Chang Sui, perjalanan ruang waktu. Tunggu. Kepingan salju mengaktifkan kekuatan hukum, kemana perginya. Mungkinkah itu kastilnya? Ia tidak sampai ke kastil. Suara iblis batin terdengar di benak Qin Fei yang. Retakan. Aura Qin Fei yang dilepaskan sepenuhnya, dan es di tubuhnya pecah. Tentu saja. Ini karena bantuan kastil. Jika dia mengandalkan kemampuannya sendiri, mustahil menghancurkan es di tubuhnya. Bagaimanapun, Kepingan salju adalah artefak yang menantang surga. Itu tidak masuk ke kastil. Qin Fei yang mengerutkan kening, mengangkat kepalanya dan menatap leluhur iblis di seberangnya, dan berteriak, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Leluhur iblis tertawa, jangan khawatir, kamu akan segera mengetahuinya. Sepertinya dalam pertempuran ini, bahkan dengan bantuan iblis batin, mungkin tidak ada peluang untuk menang. Wajah Qin Fei yang agak muram. Kekuatan Kepingan salju terlalu menakutkan, dan diperkirakan hanya kastil yang bisa melawannya. Tapi Snowflake juga baru saja mengatakan bahwa kastil itu hanya merobek segelnya. Dengan kata lain, saat ini, kastil kuno itu masih tersegel. Jadi tidak realistis untuk mengandalkan kastil. Binatang penelan langit. Apakah ini nama binatang kecil emas? Seberapa kuatkah binatang ini? Pada saat yang sama. Di tempat yang gelap gulita di mana seseorang bahkan tidak dapat melihat jari-jarinya, sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan, dan embun beku seputih salju keluar dari celah tersebut. Mengikuti dengan cermat. Kepingan salju muncul begitu saja. Kepingan salju melepaskan persepsinya dan bergegas ke segala arah. Aku tidak menyangka akan ada ruang sebesar itu yang tersembunyi di tubuhmu. Sesaat kemudian, suara terkejut Snowflake terdengar. Kamu seharusnya tidak membantu leluhur iblis, dan kamu seharusnya tidak datang ke sini. Suara samar lainnya datang dari kegelapan. Mencoba menakuti Tuhan ini. Kamu hanyalah artefak yang baru disempurnakan, bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan Tuhan ini. Tujuan Tuhan ini sangat sederhana. Serahkan hati naga iblis dan mata naga iblis, dan Tuhan ini akan segera pergi. Jika tidak, Tuhan ini akan menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Kata Kepingan salju. Untuk sesaat, tempat ini sunyi. Apakah kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan tempat ini? Jika kamu punya kepercayaan diri, kenapa kamu tidak melakukannya saja? Namun, hal-hal seperti hati naga iblis tidak terlalu berarti bagi Kinfei yang, jadi tidak ada salahnya memberikannya padamu. Setelah sekian lama, suara halus itu terdengar lagi di kegelapan. Desir. Mengikuti dengan cermat. Di depan snowflake, beberapa hal muncul. Itu adalah jantung naga iblis, mata naga iblis, cakar naga iblis, dan seterusnya. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Kepingan salju mencibir, dan kekuatan hukum muncul, dan kekosongan sekali lagi membuka celah. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat, jangan melawan Kinfei yang. Suara halus itu terdengar, bergema di kehampaan untuk waktu yang lama. Kepingan salju terdiam beberapa saat, dan mencibir, hanya Kinfei yang, siapa dia? Tuhan ini juga memberimu nasihat, jangan menjadi batu di jalan kami, karena ini mencari kehancuranmu sendiri. Setelah mengatakan itu, Kepingan salju mengambil hati naga iblis dan menghilang ke dalam celah. Siapa yang mencari kehancurannya sendiri, tahukah kamu? Suara halus itu bergumam. Segera. Suara itu menghilang, dan tempat ini kembali sunyi. Kekosongan di depan leluhur iblis tiba-tiba retak. Kepingan salju mengambil hati naga iblis dan benda lainnya, dan melesat keluar seperti kilat. N. Kinfei yang tercengang. Snowflake mengambil tindakan terhadapnya karena hal ini. Tidak. Bukankah benda-benda ini dibawa pergi oleh kastil kuno? Tapi kenapa mereka muncul di sini? Tunggu. Kepingan salju dapat merebut barang-barang ini sekarang, yang berarti barang-barang ini selalu bersamanya. Tersembunyi di suatu tempat di tubuhnya. Itu jelas mustahil. Dia juga telah mencari di kastil kuno, tetapi tidak ada apa-apa. Lalu hanya ada satu penjelasan, di dalam kastil kuno, ada ruang lain yang tidak diketahui. Dan ruang tersembunyi ini kemungkinan besar hanya akan muncul setelah dia membuka kunci lapisan segel ketiga. Pada saat yang sama. Melihat hati naga iblis dan mata naga iblis, ekspresi leluhur iblis cukup sedih, dan dia bergumam, sobat lama, akhirnya kita bertemu. Ayah. Naga iblis di sampingnya juga meneteskan air mata, dan ada rasa sakit yang tidak bisa diatasi. dan ada rasa sakit yang diatasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!